Pada hari yang sama, aliansi penggarap nakal. Di luar gunung salju azure wave, di lemba es di malam hari. Dua sosok berdiri saling berhadapan, mata mereka sangat suram. Kedua orang ini adalah Old High dan wakil pemimpin. Aku sudah memberimu begitu banyak waktu, tetapi bukan saja kau tidak berhasil, kau bahkan menjadikannya murid pribadimu. Tidakkah kau pikir itu konyol? Jika aku tahu kau sampah, balai darahku tidak akan bekerja sama denganmu. Situ Wahai berteriak. Ketika wakil pemimpin mendengar ini, dia langsung marah dan berteriak, kamu masih punya muka untuk bicara tentang aku. Jika bukan karena kalian, Kinfei yang pasti sudah mengaku padaku. Mungkin dia sudah jadi mayat sekarang. Anda juga mengatakan bahwa itu hanya perkiraan. Situ Wahai mencibir. Tetapi masih lebih baik daripada ide burukmu. Lihatlah betapa dipermalukannya balai darahmu di konferensi pertukaran. Sekarang olah darahmu benar-benar menjadi bahan tertawaan di alam awan langit. Wakil pemimpin mengejek tanpa ampun. Situ Wahai mengepalkan tangannya, tatapannya suram dan menakutkan. Apa? Apakah aku menyentuh bagian tubuhmu yang sakit? Kamu bahkan bersumpah bahwa kamu pasti akan menyingkirkan mereka di konferensi pertukaran, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Kau pergi mencari wall dan kembali dalam keadaan gundul. Saya sungguh mengagumi murid-murid inti balai darahmu. Lihatlah aliansi penggarap nakalku, meskipun statusnya tidak sebaik keempat kekuatan supermu, muridku uang-kuang mengalahkan murid inti Aula Iblis dalam pertempuran pertama. Sedangkan untuk blood holemu, kau kalah dalam tiga pertempuran dan reputasimu jatuh ke titik terendah. Sekarang setelah aku bekerja sama denganmu, aku merasa malu. Wakil pemimpin itu mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Situ Wahai menatap wakil pemimpin, hatinya dipenuhi amarah. Lihat matamu, kau ingin membunuhku. Tapi saya khawatir anda tidak punya kemampuan itu. Wakil pemimpin itu mencibir. Huff. Pak Tua Hai menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, Aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Kepala balai telah memerintahkan kita untuk melaksanakan rencana kedua. Wakil ketua mengangkat alisnya dan berkata, Dia adalah kepala Aula Anda, bukan saya. Dia berkata untuk melaksanakan rencana kedua. Apakah saya harus mendengarkan? Kemarahan di hati Pak Tua Hai tak terbendung lagi, dan dia berteriak dengan suara berat, Jangan lupa, kita semua sekarang berada di perahu yang sama. Sekalipun kita berada di perahu yang sama, aku tetap punya hak untuk memilih. Wakil pemimpin itu mencibir. Apa maksudmu? Si Tua Hai menatapnya dengan muram. Meskipun aku bekerja sama dengan balai darahmu, tak seorang pun tahu tentang ini kecuali kami. Jadi, bahkan sekarang, tidak ada salahnya aku mengurus kalian semua, bukan? Lagipula, benua timur dan benua barat adalah musuh sejak awal. Dengan cara ini, saya akan bisa mendapatkan dukungan semua orang. Wakil ketua aliansi mencibir. Kau ingin mengkhianati kami? Si Tua Hai mengepalkan tinjunya. Kami awalnya menjalin hubungan kerjasama. Bagaimana mungkin ada pengkhianatan? Wakil pemimpin aliansi berkata dengan tenang. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Hai Tua Meraung. Jejak keserakahan muncul di mata wakil pemimpin itu saat dia berkata, Kamu harus tahu apa yang aku butuhkan. Kita sudah mencapai kesepakatan. Begitu kita membunuh mereka, senjata Soverein akan menjadi milikmu. Apa lagi yang kau inginkan? Kata Hai Tua dengan marah. Senjata berdaulat memang kuat, tetapi dapatkah mereka dibandingkan dengan dunia? Wakil pemimpin itu mencibir. Jantung Olesi berdebar kencang, menggeram, kau menginginkan dunia kura-kura hitam. Itu benar. Wakil pemimpin itu mengangguk. Ambisi yang liar. Jika kami tahu lebih awal, kami tidak akan memberitahumu tentang dunia kura-kura hitam. Si Tua Hai sangat marah. Sekalipun kau tidak memberitahuku tentang dunia kura-kura hitam, cepat atau lambat hal itu pasti akan terungkap. Bagaimana menurutmu? Jika Anda setuju, kami akan terus bekerja sama. Jika tidak, saya akan bekerja sama dengan Istana Iblis dan Kinfei Yang. Aku tidak perlu memberitahumu apa yang akan terjadi nanti. Kamu harus tahu di dalam hatimu. Wakil pemimpin itu terkekeh. Wajah Pak Tua Hai tampak sangat muram. Dia tidak menyangka orang ini akan mengambil kesempatan untuk memeras balai darah. Tapi tiba-tiba, dia tampaknya memikirkan sesuatu. Jejak senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, apakah kalian lupa bahwa dia sekarang? Di balai darah kita, jika kita biarkan dia pergi sekarang, apakah menurutmu kamu akan punya cara untuk hidup? Wakil pemimpin itu sangat marah ketika mendengar hal ini dan berteriak, kalian belum membunuhnya. Bagaimana mungkin kita tega membunuh orang seperti itu? Si Tua Hai segera mengambil inisiatif sambil tersenyum. Apa maksudmu? Jangan bilang kau ingin dia tunduk pada balai darahmu. Biarkan aku katakan padamu, berhentilah bermimpi. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui karakter dan temperamennya lebih baik daripada aku. Wakil pemimpin itu berkata dengan marah. Kita hanya akan tahu setelah kita mencoba. Bagaimana? Sekarang, apakah kamu masih berpikir kamu memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi? Si Tua Hai menatap wakil pemimpin itu dengan wajah penuh ejekan. Kali ini, wajah wakil pemimpinnya sangat muram. Seolah-olah, dia, ini adalah titik lemahnya. Haha. Tiba-tiba, wakil pemimpin itu tertawa terbahak-bahak dan menatap Hai Tua, aku hanya bercanda denganmu tadi. Jangan dianggap serius. Candaan. Mata Pak Tua Hai berkilat mengejek saat dia melambaikan tangannya dan berkata, Tidak apa-apa, aku hanya bercanda denganmu. Karena ini semua hanya lelucon, mari kita langsung ke intinya. Wakil pemimpin itu tertawa. Baiklah. Hai Tua mengangguk. Aku akan mengatur rencana kedua, tetapi aku butuh kerja samamu. Lagipula, dia memegang senjata ilahi berdaulat di tangannya. Aku takut terjadi kecelakaan. Namun, kondisi awal tidak dapat diubah. Senjata ilahi berdaulat di tangan Kinfei yang pada akhirnya harus menjadi milikku. Kata wakil pemimpin. Jangan khawatir tentang hal ini, karena ini adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Kami tidak akan merebutnya darimu. Si Tua Hai terkekeh. Oke. Kalau begitu, begitulah. Tunggu kabarku. Setelah wakil pemimpin selesai berbicara, dia terbang ke udara dan kembali ke ibu kota aliansi. Rubah tua, kau masih ingin bertarung denganku. Lihat saja berat badanmu sendiri. Belum lagi alam kura-kura hitam, bahkan jika itu adalah senjata ilahi berdaulat, jangan sampai kau mendapatkannya pada akhirnya. Si Tua Hai menatap punggung wakil pemimpin itu dengan sedikit ejekan di matanya, lalu menghilang tanpa jejak. Melihat wakil pemimpin itu lagi. Setelah meninggalkan lemba es, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Dia tidak pernah menyangka balai darah masih menahan orang ini. Orang ini sangat penting. Jika dia tidak mati, cepat atau lambat, dia akan mendatangkan malapetaka padanya. Namun, sekarang orang ini berada di tangan Blood Hall. Bahkan jika dia mau, tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Berengsek! Berengsek! Ada kemarahan di hatinya yang tidak bisa dilampiaskan. Ketika wakil pemimpin kembali ke ibu kota aliansi, dia melihat seorang lelaki tua berpakaian putih berdiri di depan pintu. Wakil pemimpin itu mengerutkan kening, tetapi kemudian sebuah cahaya bersinar di matanya. Orang ini bisa digunakan. Kemudian, dia memilah emosinya dan mendarat di halaman. Melihat lelaki tua berpakaian putih itu, dia mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Pria tua berbaju putih itu adalah anggota Hall of Farmers. Aku di sini untuk menemuimu. Anggota Hall of Farm tersenyum tipis. Bukannya aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Apa yang bisa kulihat? Wakil pemimpin itu mendengus dan berjalan menuju bangunan kayu itu. Apakah kamu tidak akan mengundang orang tua ini masuk? Anggota Hall of Farm tercengang. Kuil itu terlalu kecil untuk menampung Buddha besar sepertimu. Wakil pemimpin memasuki bangunan kayu itu tanpa menoleh ke belakang. Anggota Hall of Farm tersenyum tak berdaya dan mengikutinya ke dalam gedung kayu tanpa diundang. Saya berkata, Orang tua, mengapa kulitmu begitu tebal? Wakil pemimpin itu duduk di dekat meja teh dan menatap tajam ke arah Hall of Farmers. Tidak bisakah kalian melihat bahwa aku sedang kesal sekarang? Kalau begitu biarlah orang tua ini menebak, apa yang membuatmu kesal? Anggota Hall of Farm duduk di hadapan wakil pemimpin dan tidak berdiri dengan sopan. Sambil membuat teh, dia tersenyum dan berkata, Apakah kamu kesal dengan Qin Fei Yang? Tidak bisakah kau menyebutkannya? Wakil pemimpin itu mengangkat alisnya. Oke oke oke. Anggota Hall of Farm mengangguk. Setelah membuat teh, dia menuangkan dua cangkir dan menyerahkan satu kepada wakil pemimpin. Dia menempelkan cangkir lainnya ke hidungnya dan mengendusnya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya masih merasa bahwa teh yang dibuat oleh daun teh Qin Fei Yang lebih baik. Apa nama daun tehnya? Kau melakukan ini dengan sengaja, bukan? Wakil pemimpin itu langsung melotot ke arah para anggota Hall of Fame. Anggota Hall of Fame itu menggelengkan kepala dan tertawa. Ia menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, Sudah beberapa hari sejak kau kembali, tetapi setiap kali aku melihatmu, kau tampak kesal. Jika kau benar-benar tidak bisa melupakannya, maka singkirkan harga dirimu dan pergilah mencarinya. Kau ingin aku mencarinya sendiri? Wakil ketua aliansi baru saja akan minum tehnya. Ketika mendengar ini, dia langsung memasang ekspresi marah di wajahnya. Itu benar. Lihatlah orang tua ini. Aku telah mengesampingkan harga diriku dan berinisiatif untuk mencari si gila kecil. Bukankah dia muridku sekarang? Meskipun dia bergabung dengan Demon Hall, dalam hal hubungan, dia jelas lebih dekat dengan muridnya. Lihatlah dirimu. Apakah kamu tidak merasa tidak nyaman karena begitu tegang? Lagipula, bisakah wajah dimakan? Anggota Hall of Fame menggelengkan kepalanya. Setelah sekian lama, kamu di sini untuk menjadi pelobi. Wakil pemimpin itu mengerutkan kening. Saya tidak berbicara atas nama siapapun. Ini demi kebaikan Anda sendiri, dan juga demi kebaikan aliansi penggarap nakal kita. Kau telah melihat bakat Qin Fei Yang. Orang tua ini berani menyimpulkan bahwa tidak lama lagi dia akan menjadi penguasa benua timur kita. Bahkan di seluruh alam awan langit, dia akan memiliki sejumlah wewenang. Ditambah dengan si gila kecil, siapa yang dapat menggoyahkan posisi aliansi penggarap nakal kita di benua timur di masa mendatang? Para anggota Hall of Fame tersenyum penuh percaya diri. Wakil pemimpin itu menatapnya dalam-dalam dan mendesah. Baiklah, aku akan memberitahumu sesuatu dari lubuk hatiku. Aku memang menyukaikin Fei Yang. Aku juga tahu bahwa itu adalah kesalahanku di masa lalu yang menyebabkan hasil ini. Tapi... Pada titik ini, wakil pemimpin itu menghela nafas panjang lagi, tampak sangat kecewa. Kamu telah mengatasi rintangan di hatimu. Anggota Hall of Fame bertanya. Ya, aku sudah mengusulkan untuk berdamai dan bahkan berhenti mengejar kematian Ye Yuan, tetapi mereka masih datang ke ibu kota aliansi untuk menyelidikiku. Tidakkah menurutmu perilaku seperti ini merupakan penghinaan terhadap karakterku? Wakil pemimpin itu berkata dengan marah. Lalu anda harus memikirkannya. Kau bukan orang biasa. Kau wakil pemimpin aliansi penggarap nakal. Kau sangat berkuasa. Kau tiba-tiba berubah pikiran dan mengusulkan untuk berdamai. Bagaimana mungkin mereka tidak berhati-hati? Anggota Hall of Fame itu menggelengkan kepala dan mendesah. Sejujurnya, lelaki tua ini benar-benar mengagumi mereka. Tidak banyak anak muda di dunia ini yang seteliti mereka. Lagi pula, Qin Fei Yang sudah mengatakan secara langsung di Pulau Awan Langit bahwa dia akan mencari kesempatan untuk mengaku padamu. Ini berarti dia masih percaya padamu dan peduli padamu sebagai tuannya. Jadi, jangan sok hebat. Ambil inisiatif. Lagi pula, kehilangan murid seperti itu bukanlah hal yang menyenangkan. Itu kerugianmu sendiri. Sang Master dari Balai Agung menasihati dengan sungguh-sungguh. 3262. Anggota Hall of Fame dengan tulus berharap agar Wakil Pemimpin dan Qin Fei Yang dapat berdamai. Sebab, baik untuk perorangan maupun aliansi penggarap keliling, akan sangat bermanfaat. Namun, Wakil Pemimpin menggunakan Hall of Farmers. Karena dengan bantuan Hall of Farmers, akan lebih mudah baginya untuk mendapatkan kepercayaan Qin Fei Yang. Dapat dikatakan bahwa niatnya dapat dihukum. Apa yang kukatakan masuk akal, kan? Para anggota Hall of Fame menatap Wakil Pemimpin dan bertanya sambil tersenyum. Itu memang masuk akal, tapi... Wakil Pemimpin ragu-ragu lagi. Apakah Anda punya kekhawatiran lainnya? Anggota Hall of Fame merasa ragu. Ya. Wakil Pemimpin menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan cemas, Dulu, aku sering menargetkan mereka dan bahkan memasukkan mereka ke dalam daftar orang yang dicari di seluruh benua. Apakah menurutmu mereka benar-benar akan memaafkanku? Jadi itu yang kamu khawatirkan. Kau lihat sikap si gila kecil, kan? Dia sama sekali tidak membenci kita. Anggota Hall of Fame tersenyum. Si gila kecil tidak membencimu karena kamu tidak melakukan apapun kepada mereka. Tapi aku berbeda. Wakil Pemimpin mengerutkan kening. Kamu sudah tua, tapi kamu masih saja pemalu. Apa kamu tidak takut ditertawakan? Anggota Hall of Fame tersenyum tak berdaya dan berkata, Bagaimana kalau begini, kamu kirim pesan ke Qin Fei Yang, dan aku akan membantumu. Wakil Ketua Aliansi tampak ragu-ragu. Bisakah kamu lebih tegas? Apakah ini masih tiran jahat Pak Tua Ye yang kukenal? Para anggota Hall of Fame terdiam. Kau tiran yang jahat. Wakil Pemimpin melotot ke arah para anggota Hall of Fame. Faktanya, dia menunggu anggota Hall of Famers mengatakan hal ini dan membantunya. Cepatlah, aku tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini bersamamu. Para anggota Hall of Fame mendesak. Wakil Pemimpin merenung sejenak, menggertakkan giginya, dan mengeluarkan batu suara ilahi. Orang harus mengakui bahwa dia sangat pandai berakting. Dia dengan jelas menunjukkan keraguan, perjuangan, kegelisahan, kegugupan, dan antisipasi dalam hatinya. Dunia Kura-Kura Hitam Lima hari di luar sama dengan lima ribu tahun di sini. Di atas laut darah wilayah barat. Kedua sosok itu terus-menerus berbenturan. Mereka berdua adalah Qin Fei Yang dan Orang Gila. Setelah memahami kembali langkah ruang waktu, tujuh seni pedang mematikan, langkah hantu-hantu, dan segel ilahi lima mantra, keduanya terasa berbeda dari sebelumnya. Karena itu, begitu mereka keluar dari pengasingan, mereka pergi ke langit di atas laut darah untuk bertarung dan menguji kekuatan empat seni ilahi agung. Akhirnya, ia menemukan bahwa memang demikianlah kenyataannya. Bukan hanya langkah ruang waktu dan langkah hantu-hantu yang mengalami transformasi kualitatif, tetapi seni pedang tujuh mematikan dan segel ilahi lima mantra juga menjadi lebih kuat. Misalnya, seni pedang tujuh mematikan awalnya adalah satu pedang untuk satu pembunuhan, dan setiap pedang lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun kini, ketujuh pedang itu dapat disatukan. Mirip dengan teknik pedang buyuan yakni 9x9 kembali ke satu. Namun, jelas bahwa memahami perpaduan teknik tujuh pedang mematikan lebih sulit daripada memahami teknik pedang buyuan. Bagaimanapun, teknik pedang buyuan hanyalah teknik dewa biasa, sedangkan teknik tujuh pedang mematikan adalah teknik dewa yang menantang surga. Keduanya berada pada level yang sama sekali berbeda. Selain mampu menggabungkan gerakan ini, ada aspek lain yang dapat ditingkatkan. Artinya, setiap pedang dapat memanggil petir darah. Kekuatan petir darah ini juga sangat mengerikan. Selain seni pedang tujuh mematikan dan segel ilahi lima mantra, langkah ruang waktu dan langkah hantu-hantu juga telah berevolusi menjadi teknik ilahi tambahan dan pembunuh. Di masa lalu, kedua teknik ketuhanan ini hanyalah teknik ketuhanan tambahan. Tetapi sekarang, mereka juga memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Setelah konfirmasi berulang kali, keempat teknik ilahi ini pada dasarnya dapat menghancurkan semua teknik ilahi tingkat tertinggi yang menentang surga. Sama seperti seni karakter pembunuh, mereka tak terkalahkan di alam yang sama. Bagi Qin Fei Yang dan Mat Man, ini tidak diragukan lagi merupakan peningkatan kekuatan lainnya. Weng! Keduanya bertarung dengan penuh semangat ketika tiba-tiba, batu transmisi suara ilahi berdering. Qin Fei Yang terkejut. Dia menatap si gila dan berkata, Tunggu sebentar. Setelah itu, dia berhenti dan mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Dengan satu tatapan, kilatan cahaya melintas di matanya. Siapa ini? Melihat ini, si gila berjalan di depan Qin Fei Yang dan bertanya. Coba tebak. Qin Fei Yang tersenyum mengejek. Melihat ekspresimu, ayah ini tahu bahwa itu pasti wakil pemimpin. Orang tua ini akhirnya tidak bisa diam lagi. Orang gila itu tertawa sinis. Qin Fei Yang tersenyum dan mengaktifkan batu transmisi suara ilahi. Weng! Pada saat ini, dua hantu muncul. Dia ada di sini juga. Qin Fei Yang menatap ke arah Hall of Farmers di sebelahnya dan tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tertegun. Mengapa kalian berdua terluka? Para anggota Hall of Fame memandang keduanya dengan curiga. Kami baru saja bertanding. Si gila menyeringai lalu berkata, Kenapa kau mulai merindukan kami secepat ini? Jangan bicara omong kosong. Para anggota Hall of Fame menatap ke arah si gila, lalu menatap ke arah Qin Fei Yang dan berkata, Guru mula yang ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Mata Qin Fei Yang berbinar. Ia menoleh ke arah wakil pemimpin dan berkata dengan ekspresi sedih, Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kita. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu adalah guru dan murid, mengapa kamu tidak mengatakan apapun? Para anggota Hall of Fame menatap Qin Fei Yang dengan tidak senang. Tapi aku berbohong padamu. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya, seolah-olah dia sedikit bersalah dan tidak berani menatap mereka berdua. Dalam hal kemampuan akting, dia tidak kalah dari siapapun. Lihat, dia masih menyalahkan dirinya sendiri. Melihat hal itu, para Hall of Fame menatap wakil pemimpin dan tertawa. Saya tidak buta. Wakil pemimpin memutar matanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia menghela nafas dan berkata, Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan kita sekarang. Momo-momong soal itu. Wakil pemimpin mengganti topik pembicaraan dan senyum muncul di wajah tuanya. Ia berkata, Tapi untunglah, ada orang yang suka ikut campur seperti patu waki yang memberi pencerahan kepadaku. Orang gila mendengar ini dan menatap Hall of Famers dengan tidak senang. Orang tua, kamu benar-benar suka mencampuri urusan orang lain. Mengapa kamu mencampuri urusan orang lain secara membabi buta? Bagaimana kamu bisa berbicara kepada tuanmu seperti itu? Apakah kamu punya sopan santun? Anggota Hall of Fame itu tiba-tiba meniup jenggotnya dan melotot ke arahnya. Kebenaran. Orang gila itu menanggapi dengan acuh tak acuh. Kamu, pengkhianat. Master Hall of the Exalted melotot tajam ke arah orang gila itu. Kemudian dia menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Butuh banyak usaha bagiku untuk mencerahkan orang tua ini. Sebagai seorang junior, kamu seharusnya tidak begitu keras kepala. Bagaimana mungkin aku berani? Sekarang saya agak takut. Kinfei Yang tersenyum pahit. Apa yang kamu takutkan? Anggota Hall of Fame merasa curiga. Saya khawatir guru tidak akan memaafkan saya karena telah menipunya. Kinfei Yang menghela nafas. Pak Tuwaye, kau dengar itu? Dia masih memanggilmu Tuan. Anggota Hall of Fame tersenyum dan mentransmisikan suaranya. Wakil ketua juga tersenyum dan menatap Kinfei Yang. Dia bertanya, lalu apa yang kulakukan padamu sebelumnya? Semuanya sudah berlalu. Tidak perlu diungkit lagi. Selain itu, Wang Hui adalah anggota aliansi penggarap nakal. Dengan membelanya, itu dapat dianggap sebagai bentuk kebenaran dan melindunginya. Jangan salah paham. Aku tidak mengejekmu saat aku bilang melindunginya. Perisai ini bergantung pada siapa yang Anda hadapi. Jika aku orang luar, aku pasti akan merasa tidak nyaman jika kau melindungiku. Namun, aku muridmu, jadi aku seharusnya senang karena kau melindungiku. Karena saat aku keluar nanti, aku tidak akan takut pada siapapun karena ada kamu yang melindungiku. Kata Kinfei Yang. Wakil pemimpin tercengang dan berkata tanpa berkata apa-apa, ini jelas logika yang menyimpang. Mengapa saya merasa ini masuk akal setelah mendengarkan Anda? Heh. Kinfei Yang menyeringai dan bertanya, Kalau begitu, guru, Anda sudah memaafkanku. Apa lagi? Kau benar-benar murid yang luar biasa. Apakah aku bersedia menyerahkanmu ke balai iblis? Tidak peduli siapapun orangnya, kita tidak bisa memberikannya ke balai iblis. Wakil pemimpin tersenyum. Terima kasih, guru. Jangan khawatir. Meskipun aku sekarang menjadi anggota Demon Hall, hatiku akan selalu bersama Rock Cultivator Alliance. Aliansi penggarap jahat akan selalu menjadi rumahku, Kinfei Yang. Kata Kinfei Yang. Bagus, bagus, bagus. Tuan tidak salah menilai Anda. Wakil pemimpin menganggup dengan senyum puas di wajahnya. Kemudian, dia bertanya, lalu di mana kamu? Kami masih berada di samudera awan surgawi, bersiap menuju benua barat. Kata Kinfei Yang. Apa? Kau akan pergi ke balai darah. Keduanya terkejut. Ya. Seperti yang kau tahu, kita masih memiliki dua tetua di tangan balai darah, jadi kita harus pergi ke benua barat. Kata Kinfei Yang. Wakil pemimpin mengerutkan kening dan berkata, tapi dengan kekuatanmu saat ini. Kinfei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tatapan tegas, kekuatan kita saat ini memang tidak begitu besar, tapi aku sangat yakin kita bisa melakukannya. Mendengar ini. Keduanya terdiam. Setelah sekian lama, wakil pemimpin menghela nafas. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata, melihat sikapmu, guru tahu bahwa aku pasti tidak bisa membujukmu. Bagaimana dengan ini? Berikan koordinatnya kepada guru, dan guru akan mengirimkan dua artefak ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi kepadamu sebagai bentuk dukungan. Benar-benar. Kinfei Yang terkejut dan senang. Ya. Wakil pemimpin mengangguk. Lalu, bukankah sebelumnya kau mengatakan bahwa kau tidak memiliki artefak ilahi penentang surga tingkat tertinggi? Kinfei Yang curiga. Artefak ilahi penentang surga tingkat tertinggi dari aliansi penggarap jahat kita memang tidak sekaya istana iblis, tetapi kita masih bisa mengalahkan satu atau dua. Wakil pemimpin tersenyum sedikit. Jadi begitulah adanya. Kinfei Yang mengangguk tanda mengerti, lalu tersenyum penuh terima kasih. Terima kasih, guru. Orang tua, lihatlah betapa wakil pemimpin mencintai muridnya. Apakah kau tidak akan mengungkapkan rasa terima kasihmu kepadaku? Frenzy menatap para anggota Hall of Famers dengan wajah penuh rasa iri dan cemburu. Siapakah guru dan siapakah murid? Bukankah seharusnya kamu yang menunjukkan bakti kepadaku? Kata anggota Hall of Fame itu dengan marah. Jangan khawatir, saat kamu sudah tua dan tidak bisa berjalan lagi, aku pasti akan berbakti padamu. Untuk saat ini, kamu harus membantuku terlebih dahulu. Frenzy terkekeh. Mendengar ini, sudut mulut Hall of Famers sedikit berkedut, dan wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Baiklah, guru juga akan mengirimkanmu seni ilahi yang menentang surga tingkat tertinggi nanti. Jangan sampai kamu memfitnahku di belakangku dan mengatakan bahwa aku pelit. Namun dalam hatinya, dia cukup gembira. Semua orang tahu kepribadian Frenzy. Semakin dekat dia dengan seseorang, semakin kurang ajar dan santai dia. Ini juga berarti tidak ada rasa waspada atau penghalang di antara mereka. Mereka akur seperti teman, dan hubungan mereka sangat erat. Tidak, tidak, saya belum pernah melihat seseorang sebaik Anda, guru. Frenzy terkekeh. Anggota Hall of Fame itu menggelengkan kepala dan tertawa. Mengapa mulutnya tampak seperti diolesi madu? Nampaknya hal ini semakin mempererat hubungan antara sang guru dengan muridnya. Kinfei yang berpikir sejenak, menatap wakil pemimpin, dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana dengan ini, kami tidak begitu mengenal lautan awan surgawi. Berikan kami koordinatnya, dan kami akan bertemu denganmu. Oke. Wakil pemimpin mengangguk, berpikir sejenak, dan berkata, Kalau begitu, mari kita bertemu di Pulau Bangal Putih. Setelah mengatakan itu, wakil pemimpin memberi Kinfei yang sebuah koordinat. Baiklah, mari kita bersihkan noda darah di tubuh kita dulu. Sampai jumpa nanti. Setelah Kinfei yang berkata demikian, dia mematikan batu transmisi suara ilahi. Ketika kedua sosok itu menghilang, Frenzy segera menatap Kinfei yang dan menyeringai. Tidak buruk, kalian berdua adalah aktor terbaik. 3.263 Kamu juga tidak buruk. Kinfei yang tersenyum tipis. Cek. Aku dan Patuwaki punya hubungan guru murid sejati. Tidak seperti kamu dan wakil pemimpin, kalian berdua punya motif tersembunyi. Wajah orang gila itu penuh dengan penghinaan, kemudian ekspresi main-main muncul di wajahnya. Pertunjukan yang bagus akhirnya dimulai. Hubungan guru murid yang sejati. Kinfei yang menundukkan kepalanya dan bergumam. Dia menghela nafas, saya harap rencana ini dapat ditukar dengan hubungan guru murid yang sebenarnya. Rencana. Orang gila itu tertegun. Kamu akan mengerti ketika saatnya tiba. Kinfei yang tersenyum dan melambaikan tangannya, membawa si gila ke negeri iblis. Ia melihat Putri Duyung menghibur mereka saat mereka duduk di kebun teh, minum teh, dan mengobrol. Ye Tian, wanita berpakaian hijau, dan naga api juga menemani mereka. Namun, naga api dan dua lainnya sedang minum anggur, dan itu adalah anggur ilahi kura-kura hitam. Di dunia kura-kura hitam, mereka sangat santai. Ketika tidak ada yang bisa dilakukan, mereka akan berlari ke Pilupi dan Tetauang untuk minum anggur. Mereka adalah tiga pemabuk yang masih hidup. Semuanya, apakah kalian terbiasa tinggal di sini? Kinfei yang dan orang gila mendarat di kebun teh dan tersenyum pada sekelompok orang. Tidak terbiasa, biarkan aku keluar sekarang. Aku katakan padamu, jangan berpikir untuk menempatkan kami dalam tahanan rumah, kami tidak akan diancam olehmu. Wanita berpakaian hijau itu mendengus. Maaf, meskipun kamu ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, kami tidak akan setuju. Orang gila itu tertawa. Apakah aku berbicara denganmu? Wanita berpakaian hijau itu menatapnya dengan marah. Mengapa pria ini ada di mana-mana? Apakah dia pengikut Kinfei yang sigila tertegun sejenak dan menatapnya tanpa berkedip? Mengapa kamu menatapku seperti itu? Wanita berpakaian hijau bersembunyi di belakang Yetian karena ketakutan. Kau harus tahu bahwa ini adalah dunia penyuh hitam. Bahkan jika aku memerkosa dan membunuhmu, aku tidak akan dapat menolongmu. Orang gila itu mencibir. Dasar kau bajingan. Pipi wanita berbaju hijau itu memerah dan dia langsung mengumpat. Baiklah, sekarang bukan saatnya bertengkar. Kinfei yang mengulurkan tangannya untuk menghentikan si gila. Dia melirik Yetian, lalu menatap Tetua Huo dan dua orang lainnya dan berkata, dia mengirimiku pesan dan meminta untuk bertemu denganku di Pulau Bangau Putih. Seperti yang diduga, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Penatua Huo menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ya, semoga saja kita bisa menyelesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Pada saat yang sama, kita juga bisa mengetahui keberadaan Ketua Aliansi dan yang lainnya. Kinfei yang tersenyum. Di mana Ketua Aliansi? Apa maksudmu? Ketika Yetian dan wanita berpakaian hijau mendengar ini, mereka langsung menatap Kinfei yang dengan curiga. Sementara itu, cahaya dingin melintas di mata naga api. Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Kinfei yang menatap keduanya dan berkata sambil tersenyum. Kemudian dia menutup matanya dan menemukan teratai api. Dia mengirimkan suaranya, Gadis, kemarilah sebentar. Segera. Teratai api muncul di samping Kinfei yang dari udara tipis dan membungkuk kepada Tetua Huo, Salam, Guru. Melihat teratai api muncul, wajah Tetua Huo dipenuhi dengan senyuman saat dia bertanya, bagaimana pemahamanmu tentang hukum waktu tingkat kelima. Aku masih selangkah lagi. Kata teratai api. Tidak buruk, tidak buruk. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu beberapa petunjuk. Tetua Huo berkata sambil tersenyum puas. Ia sangat puas dengan murid yang patuh, bijaksana, dan berbakat ini. Baiklah. Teratai api menganggup dan berbalik menatap Kinfei yang dengan curiga. Saat kakak senior gila dan aku keluar, kau akan menunjukkan pemandangan di luar kepada semua orang. Kata Kinfei yang. Baiklah. Teratai api menganggup. Kinfei yang kembali memejamkan matanya dan memperluas persepsinya ke seluruh wilayah barat. Ia menatap lautan darah yang tak berujung. Setelah bertahun-tahun, dunia kura-kura hitam telah berkembang pesat. Secara alami, wilayah barat telah menjadi lebih besar dan ada lebih banyak darah daripada sebelumnya. Sekarang, cukup baginya untuk membuka Slaughter Domain dua kali. Modal untuk membuka Slaughter Domain dua kali sudah cukup untuk menghadapi bahaya yang akan datang. Tapi tiba-tiba, Kinfei yang tampaknya telah memikirkan sesuatu dan membuka matanya. Dia menatap Penatua Huo dan berkata, Penatua Huo, kemarilah sebentar. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Tetua Huo tertegun dan mengikuti Kinfei yang dengan curiga. Dia berjalan ke samping dan berkata, Apa yang ingin kamu tanyakan? Tidakkah kepunya mata-mata dari aliansi penggarap jahat di Istana Iblismu? Saya pikir sebelum wakil pemimpin aliansi mengambil tindakan, dia akan memeriksa mata-mata ini untuk melihat apakah kalian ada di Istana Iblis. Kinfei yang berkata dengan suara rendah. Tentang itu. Jangan khawatir, kami sudah memikirkan ini. Jadi ketika kami meninggalkan Istana Iblis, kami meminta tiga tetua untuk menyamar sebagai kami dan menjaga Istana Iblis. Ketiga tetua ini dapat dipercaya. Dan saat kami pergi, kami juga pergi secara diam-diam. Jadi sekarang semua orang mengira kami masih di Istana Iblis. Penatua Huo tersenyum tipis. Makin tua jahenya, makin pedas rasanya. Wajah Kinfei yang penuh dengan kekaguman. Baiklah, jangan khawatir dan pergilah. Kami akan mendukungmu kapan saja. Penatua Huo menepuk bahu Kinfei yang dan memberinya pandangan menyemangati. Terima kasih. Kinfei yang menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia berjalan ke sisi orang gila dan melambaikan tangannya. Keduanya segera muncul di pulau awan langit. Kakak, kamu energi sekali. Kamu masih minum. Si gila memandang kelinci kecil yang masih terbaring di atas batu dan terkekeh. Energi sekali. Lihat anggur macam apa ini. Ini cuma sampah. Si kelinci kecil melirik mereka berdua dengan lesu. Keduanya menatap ke arah toples anggur di sebelah Little Rabbit. Benar saja, itu bukan Black Tortoise Divine Wine, tetapi tetap saja itu adalah anggur kelas atas. Dulu, saya pikir anggur kelas atas ini tidak buruk. Namun, sekarang, saya sudah terbiasa minum anggur Dewa Penyu Hitam. Minuman ini sama sekali tidak berasa di mulut saya. Kelinci kecil menggelengkan kepalanya. Kamu sudah menghabiskan ke delapan toples itu. Qin Fei Yang bertanya dengan heran. Sudah lima atau enam hari. Bahkan jika saya minum satu botol sehari, itu akan hilang. Saya sudah sangat hemat, tetapi itu tidak bisa bertahan. Setelah minum beberapa teguk, itu hilang. Benar, sudah banyak hari berlalu. Kamu seharusnya sudah membuat anggur ilahi Penyu Hitam yang baru, kan? Kelinci kecil duduk dan menatap Qin Fei Yang penuh harap. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dengan lambayan tangannya, sepuluh toples anggur ilahi Penyu Hitam muncul. Kakak ketiga, kamu sungguh saleh. Mata si kelinci kecil berbinar dan mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang. Kemudian, dia memeluk sebuah toples dan meneguk isinya. Jangan minum terlalu banyak. Betapapun bagusnya anggur, meminumnya terlalu banyak akan berbahaya bagi tubuh. Qin Fei Yang memberi saran. Tidak apa-apa, tubuh kakak sangat kuat. Kelinci kecil melambaikan kaki kecilnya tanpa peduli. Baiklah, kita akan pergi ke Pulau Bango Putih. Mungkin ada bahaya nanti. Kakak, kau harus membantu. Qin Fei Yang tersenyum. Tidak masalah, ayo berangkat. Kelinci kecil setuju dengan lugas. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan sebotol anggur suci. Qin Fei Yang dan Matman saling memandang dan tersenyum. Mereka masuk ke laut untuk membersihkan darah di tubuh mereka. Kemudian, mereka membuka gerbang ruang waktu dan menuju ke Pulau Bango Putih. Pada saat yang sama ketika Qin Fei Yang dan si gila kembali ke negeri iblis, di aliansi penggarap bajingan, para anggota Hall of Fame memandang wakil pemimpin dan tersenyum. Pak Tua Yei, sekarang Anda dapat merasa tenang. Ya, setidaknya aku tidak kehilangan murid ini. Wakil pemimpin menganggup dan menyingkirkan batu transmisi suara. Dia berdiri dan berkata, aku akan pergi sendiri. Berikan aku artefak ilahi yang menentang surga yang ingin kau berikan kepada orang gila. Aku akan membawanya kepadamu. Anggota Hall of Fame itu tercengang dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak? Apakah kamu takut aku akan menelannya? Wakil pemimpin memutar matanya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Bukankah mereka akan pergi ke benua barat? Itulah sebabnya saya ingin melepas mereka secara pribadi. Lagipula, saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. Mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Para anggota Hall of Fame mendesah. Mendengar ini, wakil pemimpin mengangkat alisnya. Mengapa benda tua ini suka ikut bersenang-senang? Akan tetapi, melihat bahwa para anggota Hall of Fame bertekad untuk pergi, dia tidak berani menghentikannya untuk menghindari timbulnya kecurigaan. Baiklah, tunggu aku. Aku akan mengambil artefak suci itu. Wakil ketua aliansi tersenyum tanpa berkedip. Kemudian, dia berbalik dan memasuki lorong rahasia di halaman belakang. Setelah memasuki lorong rahasia, dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Segera. Citra Penatua Hai muncul. Wakil pemimpin berkata, rencana itu bisa dilaksanakan. Lokasinya di Pulau Bangau Putih. Mereka mungkin sudah tiba. Berhati-hatilah saat pergi. Jangan sampai ketahuan oleh mereka. Kamu tetap yang terbaik. Penatua Hai tertawa. Namun, terjadilah kecelakaan. Wakil pemimpin mengerutkan kening lagi. Kecelakaan apa? Penatua Hai mengerutkan kening. Para anggota Hall of Fame juga ingin pergi. Wakil ketua aliansi menjelaskan alasannya secara singkat. Tidak apa-apa. Paling-paling aku akan membunuhnya juga. Tetua Hai melambaikan tangannya dan berkata, Namun, kepala balai istana iblis, Tetua Huo, dan Chuyun, saya sangat mengkhawatirkan mereka. Momong-momong, bukankah Anda punya mata-mata di istana iblis? Cepat konfirmasikan padanya apakah mereka bertiga ada di istana iblis sekarang. Aku sudah memastikannya kemarin. Mereka semua ada di istana iblis. Tidak ada yang aneh. Kata wakil pemimpin. Kemarin adalah kemarin. Hari ini adalah hari ini. Aku tidak ingin ada penemuan yang tidak terduga. Jadi sebaiknya kamu konfirmasikan lagi. Kata Penatua Hai. Baiklah. Wakil pemimpin menganggup dan mematikan batu transmisi suara. Kemudian, dia mengaktifkannya lagi. Ia tidak ingin kecelakaan terjadi lagi. Masalah ini sudah berlarut-larut dan tidak bisa diseret lebih lama lagi. Kalau tidak, dengan bakat Qin Fei Yang dan Frenzi, cepat atau lambat mereka akan kehilangan kendali. Berdengung. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya berjubah emas muncul. Usianya sekitar 40 tahun dan duduk di kursi yang terbuat dari kayu foe bezenan. Ia memancarkan aura seorang atasan. Ada apa? Pria parubaya berjubah emas itu menatap wakil pemimpin tanpa rasa hormat. Meskipun pria parubaya berjubah emas itu adalah mata-mata wakil pemimpin, dia hanya menjalin hubungan kerjasama dengan wakil pemimpin. Saya hanya ingin memastikan apakah Cu Yun dan yang lainnya ada di Istana Iblis. Wakil pemimpin tersenyum. Bukankah kamu sudah mengonfirmasinya kemarin? Pria parubaya berjubah emas itu mengerutkan kening. Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Wakil pemimpin tersenyum. Kamu cukup berhati-hati. Jangan khawatir, aku baru saja menemukan alasan untuk bertemu mereka. Pria parubaya berjubah emas itu tersenyum. Terima kasih. Wakil ketua menghela nafas lega dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia mematikan batu transmisi suara dan membalas tetua hai. Kemudian, dia meninggalkan lorong rahasia, menemukan ola para anggota, dan bergegas keluar. Karena mustahil untuk mengaktifkan artefak Dewa Teleportasi Ruang Waktu apapun dalam penghalang ini, mereka hanya bisa terbang keluar terlebih dahulu dan kemudian mengaktifkan artefak Dewa Teleportasi Ruang Waktu. 3264 Pulau Bangau Putih Dari jauh, tampak seperti seekor burung bangau putih besar yang berdiri di permukaan laut. Pulau itu rimbun dengan tumbuhan dan pegunungan terjal. Dentang. Tiba-tiba, disertai suara keras, sebuah pintu batu terbuka. Apa itu? Hewan-hewan laut di pulau itu mengangkat kepala mereka untuk melihat ke arah pintu batu, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Setelah itu, dua sosok berjalan keluar dari pintu batu dan berdiri di langit di atas pulau bangau putih. Yang satu berpakaian putih dan penampilannya mengesankan. Yang lainnya berpakaian hitam dan tampak sinis. Itu benar. Kedua orang ini adalah si gila dan kin fe yang pulau bangau putih. Orang gila itu memandang pulau itu dengan rasa ingin tahu dan tertawa, benar saja, pulau itu sesuai dengan namanya. Tapi seberapa jauh tempat ini dari pulau awan langit? Bagaimana saya tahu? Kin fe yang seperti orang awam ketika membahas tentang lautan awan langit, dia tidak tahu apapun tentangnya. Terlebih lagi, mereka telah menggunakan gerbang ruang waktu untuk berteleportasi ke sini, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui jarak antara pulau bangau putih dan pulau awan langit? Kemudian, kin fe yang menyingkirkan gerbang ruang waktu dan menatap binatang laut di bawahnya, lalu berkata dengan acuh tak acuh, namaku kin fe yang. Sekarang, aku secara resmi mengumumkan bahwa pulau bangau putih adalah milikku. Jika kalian tidak ingin mati, enyahlah. Kin fe yang. Pupil mata para binatang laut di pulau itu mengecil dan mereka melarikan diri dengan panik. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pulau bangau putih yang awalnya dipenuhi binatang laut berubah menjadi pulau kosong. Kamu benar-benar sombong. Orang gila itu cemberut. Saya hanya tidak ingin melibatkan mereka. Bagaimanapun, kemungkinan terjadinya pertempuran sangat tinggi. Dan sekarang, mungkin sudah ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan. Itulah sebabnya aku harus bersikap sombong dan membiarkan mereka berpikir bahwa aku hanya membenci binatang laut ini. Dengan cara ini, mereka tidak akan curiga. Kin fe yang mentransmisikan suaranya. Seseorang. Orang gila itu mengamati ruang di sekitarnya sambil matanya berkedip. Jangan lepaskan indera ketuhananmu, agar tidak membuat musuh waspada. Kin fe yang berkata dalam hati. Mengerti. Orang gila itu menganggup dan mereka berdua mendarat di puncak gunung. Puncak gunung ini merupakan titik tertinggi di Pulau Bangau Putih. Berdiri di sini, jarak pandang seseorang sangat luas, dan seseorang dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di sekitarnya. Orang gila itu menatap ke arah laut di depannya dan tiba-tiba mengirimkan transmisi suara. Bukankah terlalu kejam bagi Ye Tian untuk menyaksikan seluruh prosesnya. Dia sudah dewasa. Tidak peduli seberapa kejamnya, dia harus menghadapinya dengan berani. Lagi pula, aku tidak menaruhnya di sampingku hanya untuk dia tonton. Kin fe yang berpikir. Apa lagi yang ingin kamu lakukan? Orang gila itu curiga. Kau akan segera tahu. Kin fe yang memperlihatkan senyum yang tak terduga. Sangat misterius. Orang gila memutar matanya ke arahnya. Dunia penyu hitam. Penatua Huo juga menatap Ye Tian dan berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Tian, kamu harus siap secara mental. Aku khawatir apa yang akan terjadi selanjutnya akan agak kejam padamu. Kejam. Ye Tian tercengang. Ya. Penatua Huo mengangguk. Senior Huo, tolong jangan menakuti kami. Wanita berpakaian hijau itu menatap Penatua Huo dengan gugup. Penatua Huo tersenyum tipis dan tidak berbicara lagi. Dia mengangkat kepalanya dan diam-diam menatap gambar di depannya. Waktu berlalu perlahan. Desir. Tiba-tiba. Pada gambar, tampak sebuah pintu batu. Segera setelah itu, dua lelaki tua keluar dari pintu batu. Kakek. Dan Kakek Ki. Ye Tian dan wanita berpakaian hijau itu tercengang. Ternyata orang yang ingin ditemui Kinfei Yang dan Sigila adalah mereka. Jika mereka berdua adalah orang tua, bagaimana mungkin ada kekejaman. Meskipun Kinfei Yang dan Sigila telah menipu semua orang, kedua lelaki tua ini adalah orang-orang yang bersimpati dengan daratan. Sekarang mereka secara pribadi datang menemui Kinfei Yang dan Sigila, itu pasti berarti mereka telah memaafkan mereka. Hal ini membingungkan mereka tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya. Namun pada saat yang sama, Penatua Huo dan dua orang lainnya, Putri Duyung, Teratai Api, dan Naga Api, mata ketiga binatang itu berubah tajam. Di luar, Kinfei Yang dan Sigila juga merasakan kedatangan dua wakil pemimpin dan segera mendongak. Mengapa dia datang? Mungkinkah mereka benar-benar bersama? Ketika Matman melihat anggota Hall of Fame, dia langsung mengerutkan kening. Jangan khawatir. Tuanmu, mungkin ingin secara pribadi mengirimkan artefak ilahi kepadamu dan mengirimmu pergi. Lagi pula, kami sudah mengatakan sebelumnya bahwa kami akan pergi ke benua barat. Kinfei Yang mentransmisikan suaranya. Sebaiknya begitulah adanya. Orang gila itu bergumam. Dia memang memiliki hubungan yang baik dengan Hall of Famers. Dia tidak ingin perasaan ini tertipu. Jika demikian, dia akan merasa tidak nyaman. Guru, kepala Ola, kami sudah sampai. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Keduanya mencari Kinfei Yang dan si gila. Ketika mereka mendengar suara Kinfei Yang, mereka segera melihat ke bawah. Ketika mereka melihat dua orang berdiri di puncak gunung, senyum muncul di wajah mereka. Memadamkan. Berikutnya, wakil pemimpin menyingkirkan pintu batu dan mendarat di puncak gunung. Orang tua, di mana artefak ilahi? Matman segera pergi ke Hall of Famers. Selain artefak ilahi, apakah ada hal lain yang dapat kau pikirkan? Misalnya, tanyakan bagaimana keadaan tubuhku. Para anggota Hall of Fam melotot ke arahnya. Matman mengamati Hall of Famers dan terkekeh. Bukankah tubuhmu cukup bagus? Apa yang perlu ditanyakan? Kamu tidak punya hati nurani. Para anggota Hall of Fam menatapnya tajam, lalu menatap Kinfei Yang dan bertanya, apakah kau benar-benar memutuskan untuk pergi ke benua barat? Dalam, Kinfei Yang dan si gila mengangguk. Mendesah. Anggota Hall of Fam menghela nafas dan mengangguk. Baiklah, orang tua ini tidak akan menghentikanmu, tetapi kamu harus berjanji kepada orang tua ini bahwa kamu akan kembali hidup-hidup. Jangan khawatir, aku pasti akan kembali untuk mengantarmu pergi. Orang gila itu menyeringai. Dasar bocah nakal, kau benar-benar mengutuk orang tua ini untuk mati. Pembulu darah anggota Hall of Fam itu tiba-tiba berdenyut dan dia dengan keras memukul kepala Matman. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kamu tidak memiliki anak, jadi sebagai muridmu, aku harus memikul tanggung jawab ini. Orang gila itu cemberut sambil mengeluh. Mulut sang Hall of Famers berkedut dan dia berkata dengan wajah muram, jadi, orang tua ini harus berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih padaku, berikan saja aku 180 artefak penentang surga kelas tertinggi. Orang gila itu terkekeh. Kalau begitu, lebih baik kau mati saja di benua barat. Para anggota Hall of Fam mencibir dingin. Orang macam apa ini, yang bersikap tidak senonoh sepanjang hari. Melihat guru dan murid saling menyakiti, Qin Fei Yang dan wakil pemimpin aliansi tidak bisa menahan tawa. Hah! Tiba-tiba, wakil pemimpin aliansi memandang pulau di bawah dan bertanya dengan curiga, mengapa tidak ada binatang laut di pulau ini? Saya tidak menyukai mereka, jadi saya mengusir mereka semua. Kata orang gila. Hah! Wakil pemimpin aliansi tercengang dan tersenyum pahit. Hanya kalian berdua yang berani bersikap begitu sombong di lautan awan surgawi. Kamu menyanjungku. Orang gila itu memamerkan giginya. Dia sama sekali tidak tahu apa itu kesopanan. Wakil ketua aliansi tersenyum tak berdaya. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, saya sangat senang bahwa kita benar-benar dapat melepaskan permusuhan kita sebelumnya. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Setelah pergi ke benua barat, berhati-hatilah. Murid tahu. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah, guru akan memberimu artefak ilahi sekarang. Aku tidak menginginkan apapun lagi, hanya ketenangan pikiran. Wakil pemimpin aliansi menghela nafas dan melambaikan tangannya, lalu sebuah kotak besi panjang muncul. Mata Qin Fei Yang memancarkan sedikit kegembiraan, tetapi dia diam-diam waspada. Itu pasti tidak akan sesederhana itu. Ledakan. Seperti yang diharapkan. Tepat saat wakil pemimpin aliansi mengeluarkan kotak besi, kekuatan hukum muncul di atas pulau itu, dan penghalang besar muncul dalam sekejap, menutupi seluruh pulau bangau putih. Hmm. Qin Fei Yang, Matman, dan para Hall of Farmers langsung mendongak. Wakil pemimpin aliansi juga tampak terkejut. Itu tidak mudah, tapi akhirnya aku berhasil menangkap kalian. Bersamaan dengan seringai, tiga sosok muncul di kekosongan di atas penghalang. Itu kalian. Mata Qin Fei Yang langsung dipenuhi dengan kemarahan yang mengerikan. Benar sekali, itu kami. Kata Old Sea. Grandaken dan Blood Hall Master juga berdiri di samping, dan mata mereka memancarkan cahaya dingin yang mengejutkan. Kalian mengikuti kami. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap. Begitu dia selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan berkata, Tidak, orang-orang yang kamu kirim untuk mengawasi kita sudah meninggal di pulau awan langit. Secara logika, mereka seharusnya tidak tahu bahwa kita berada di pulau bangau putih. Mereka benar-benar mati di pulau awan langit. Kalian memang cukup cakap. Kalian bahkan bisa membunuh ahli alam berdaulat yang sempurna. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, kau tidak akan bisa lepas dari tangan kami. Hari ini adalah hari kiamatmu. Oul Si mencibir. Blood Hall, jangan pergi terlalu jauh. Para Hall of Famers bersorak dan melangkah maju, menghalangi Qin Fei Yang dan Matman. Itu benar. Meskipun aliansi penggarap nakal kami tidak sebaik balai darahmu, kami tidak mudah diganggu, terutama karena mereka adalah murid kami. Wakil pemimpin aliansi juga melangkah ke sisi Hall of Famers, melindungi Qin Fei Yang dan Matman. Dia menatap Oul Si dan dua lainnya dan meraung. Jika Qin Fei Yang dan si gila tidak tahu bahwa wakil pemimpin aliansi berkolusi dengan balai darah, mereka pasti akan terharu hingga menangis saat melihat pemandangan ini. Hanya kalian berdua. Oul Si tersenyum meremehkan. Ya, hanya kita berdua. Anggota Hall of Fam melambaikan tangannya, dan hukum waktu muncul. Wakil pemimpin aliansi juga mengaktifkan hukum kematian. Namun, saat dia mengaktifkan hukum kematian, dia tiba-tiba berbalik dan menamparkan laut kipara Hall of Famers. Engah. Terperangkap lengah, Hall of Famers memuntahkan setegup darah di tempat, dan laut kinya langsung hancur. Apa yang sedang kamu lakukan? Kejadian yang tiba-tiba ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Qin Fei Yang dan si gila juga menatap wakil pemimpin aliansi dengan kaget. Mereka tampak ketakutan dan berdiri di sana dengan linglung. Pada saat yang sama, alam kura-kura hitam. Wajah Ye Tian juga dipenuhi ketidakpercayaan. Kakek benar-benar menyerang Hall of Famers. Mungkinkah itu? Pada saat ini, kata-kata yang pernah diucapkan Qin Fei Yang kepadanya tanpa sadar muncul dalam pikirannya. Kakek benar-benar berkolusi dengan Bluth Hall. Wanita berpakaian hijau di samping benar-benar ketakutan. Mengapa kakek Ye menyerang kakek Ye? Sebagai cucu dari tetua agung, dia juga memanggil orang-orang seperti wakil ketua aliansi dan anggota Hall of Fam dengan sebutan kakek. Terutama wakil pemimpin aliansi. Karena hubungannya dengan Ye Tian, dia sangat menghormati dan mencintai wakil pemimpin aliansi. Biasanya, wakil pemimpin aliansi juga memanjakannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa lelaki tua yang dia hormati dan cintai akan menunjukkan sisi yang begitu ganas saat ini. Di luar, Qin Fei Yang dan Matman akhirnya sadar kembali dan segera berlari ke belakang Hall of Famers. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, mereka mendukung Hall of Famers. Kemudian, mereka melotot ke arah wakil pemimpin aliansi dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Dari titik ini, sudah dapat disimpulkan bahwa Hall of Famers tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan Blood Hall. Matman juga sangat lega karena dia tidak salah menilai. 3265. Bunuh kalian semua. Wakil pemimpin tersenyum sinis ketika kekuatan dewa yang mengerikan muncul, langsung memenjarakan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Membunuh kami. Pak Tua Yei, kamu gila. Kata anggota Hall of Fam itu dengan marah. Orang tua, tidakkah kamu mengerti? Dia bersekongkol dengan Hall of Blood. Si gila menatap wakil pemimpin dengan muram. Apa? Ekspresi para anggota Hall of Fam membeku, tidak dapat mempercayainya sama sekali. Haha. Wakil ketua mengangkat kepalanya dan tertawa. Dua aliran kekuatan kematian menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan si gila. Menurutnya, kejadiannya begitu tiba-tiba sehingga Qin Fei Yang dan para Hall of Famers tidak dapat bereaksi tepat waktu dan pasti terbunuh dalam satu pukulan. Lebih-lebih lagi. Ketiganya masih terkurung dalam tekanannya sehingga mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Tetapi dia tidak menyadari bahwa ada jejak ejekan tersembunyi di mata Qin Fei Yang. Tidak semudah itu membunuh kita. Qin Fei Yang tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh rendah saat jejak potensial di dadanya memancarkan sinar cahaya ilahi. Kekuatan yang memenjarakan mereka pun hancur dengan paksa. Segera setelah, Qin Fei Yang membawa si gila dan para anggota Hall of Famer dan muncul di atas laut darah wilayah barat. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Slaughter Domain langsung terbuka. Darah di laut darah di bawah tiba-tiba berubah menjadi aliran deras dan mengalir deras ke arah Qin Fei Yang. Orang tua, cepatlah dan perbaiki laut Kimu. Akan ada pertempuran berikutnya. Orang gila itu juga mengeluarkan pil ilahi Yuan Hai dengan tujuh dan ki berbentuk naga dan melemparkannya ke Hall of Famers. Hall of Famers masih tidak bisa menerimanya. Titik. Di luar. Ekspresi wakil pemimpin tidak dapat menahan keterkejutan. Awalnya, dia penuh percaya diri. Selama dia melumpuhkan laut Ki Hall of Famers dan menggunakan tekanannya untuk memenjarakan Qin Fei Yang dan dua lainnya, mereka bertiga akan menjadi daging di talenan dan tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Lagi pula, dia memiliki kultivasi di alam penguasa kesempurnaan dan dia tiga tingkat lebih tinggi dari Qin Fei Yang dan orang gila. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Fei Yang benar-benar akan mampu menerobos batasan tekanannya. Jangan khawatir, semuanya sesuai harapan kami. Suara mendesing. darat di depan Wakil Ketua Aliansi. Seperti yang diharapkan, Wakil Pemimpin itu mengangkat alisnya. Tidak buruk. Jika anggota Hall of Fame Anda tidak ikut, akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk meraih kesuksesan. Namun, saya tidak menyangka orang tua ini akan ikut bersenang-senang. Tapi itu tidak masalah. Selama orang-orang dari Aula Iblis tidak datang, bahkan jika mereka mengaktifkan domain pembantaian dan menggunakan senjata ilahi berdaulat, kemenangan masih dalam genggaman kita. Si tuahai mencibir. Tapi dua kali pertama. Wakil Pemimpin itu mengerutkan kening. Pertama kali di Laut Awan Surgawi. Selama Diakon Agung dan aku membawa tiga senjata berdaulat untuk membunuh mereka, kata Diakon Agung. Yang kedua kalinya di kota Laut Angin, dan hanya tiga senjata ilahi berdaulat yang berhasil membunuh mereka. Tapi kali ini, Hall Master kami secara pribadi ikut denganmu. Belum lagi Slaughter Domain dan Sovereign di Fine Way Upon, bahkan jika mereka menggunakan energi asal Black Tortoise World, mereka tetap tidak akan menjadi lawan kita. Si tuahai tersenyum bangga. Itu masuk akal. Wakil Pemimpin itu menganggup dan bergumam. Qin Fei Yang, jangan berpikir kau bisa bersembunyi di dalam. Hari ini, kau pasti akan mati. Keluarlah segera, atau kami akan dengan paksa menghancurkan dunia kura-kura hitamu. Pada saat itu, bukan hanya kamu saja, melainkan semua orang di sekitarmu, termasuk seluruh dunia penyu hitam, akan dikuburkan bersamamu. Si tuahai menatap kehampaan, niat membunuh terpancar di matanya. Aku tidak percaya itu. Kakek Ye sebenarnya berkolusi dengan balai darah. Di kebun teh, wanita berpakaian hijau itu menatap wakil pemimpin, Old Hai, dan dua orang lainnya lalu menggelengkan kepalanya terus-menerus. Dia lalu menatap Ye Tian yang tangannya terkepal rat, wajahnya penuh dengan rasa sakit. Dulu, apapun yang dikatakan Qin Fei Yang, dia tidak mempercayainya. Itu karena dia yakin kakeknya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa semua itu benar. Sekarang semua itu ada di depan matanya, meskipun sulit untuk diterima, itu adalah fakta yang tidak dapat dihapus. Mengapa? Dia meraung dalam hatinya untuk menghadapi Demon Hall. Namun, perlukah menyatukan kekuatan dengan Blood Hall untuk menghadapi Demon Hall. Dendam antara Benua Barat dan Benua Timur telah lama mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan. Bahkan monster berdarah dingin pun tidak akan ragu untuk mengesampingkan dendam pribadi mereka dan bersatu melawan Benua Barat dalam menghadapi gambaran besar. Dan sekarang, kakeknya yang paling dihormati malah bersekongkol dengan Blood Hall. Apakah dia tidak takut dikritik dan dikutuk oleh ribuan orang? Penatua Huo dan dua orang lainnya mengabaikan keduanya dan tidak punya waktu untuk menghibur mereka. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk bertindak. Mereka menunggu kesempatan yang baik. Di luar, hanya sesaat berlalu. Sebelum suara Haitua meredah, dua senjata dewata besar muncul dan menyapu ke segala arah. Itu adalah pedang Dewa Naga Langit dan pedang Suci Naga Es. Mengapa kamu bicara omong kosong begitu kepada mereka? Ledakan saja dunia kura-kura hitam dan bunuh orang yang ingin masuk. Roh senjata dari dua senjata dewa meraung dan sepenuhnya terbangun. Mereka menebas dunia kura-kura hitam. Wajah Pak Tuahai berubah dan dia buru-buru berteriak, Tunggu, biarkan binatang laut di daerah ini pergi dulu. Kalau tidak, jika mereka terkena dampaknya, kelinci kecil itu akan membuat masalah bagi kita. Betapa merepotkannya. Kedua roh senjata itu menjadi geram dan meraung, kalau kau tidak mau mati, enyahlah. Suara mereka seperti lonceng yang bergema ke segala arah. Ketika binatang laut di sekitar mendengar kata-kata ini dan merasakan aura dari dua senjata ilahi berdaulat, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada satupun binatang laut yang terlihat dalam radius puluhan juta mil. Dentang. Kedua senjata ilahi berdaulat itu menyerang lagi, membawa aura penghancur saat mereka menebas dunia kura-kura hitam. Dengan suara berdenting yang keras, seluruh dunia kura-kura hitam berguncang. Apa yang sedang terjadi? Gempa bumi. Makhluk hidup di dunia kura-kura hitam terkejut. Meskipun dunia kura-kura hitam sebanding dengan senjata ilahi berdaulat setelah menyatu dengan kastil kuno, orang harus tahu bahwa dua senjata ilahi berdaulat menyerang dunia kura-kura hitam secara bersamaan. Tentu saja sulit bagi dunia penyu hitam untuk menghalangi serangan dua senjata ilahi berdaulat. Melihat ini, mata Mastra Aula Darah dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan lambayan tangannya, sebuah sapu ekor kuda muncul. Ikuti mereka dan hancurkan dunia penyu hitam. Mengikuti perintah Master Balai Darah, kumis ekor kuda itu terbangun dan menyerang dunia kura-kura hitam. Dentang. Gemuruh. Percikan api berterbangan ke segala arah sementara gelombang kejut yang merusak bergulung ke segala arah. Penghalang yang didirikan oleh Haitua dan dua orang lainnya telah hancur pada saat pertama. Pulau Bango Putih telah berubah menjadi abu dan bahkan laut telah menghilang. Yang tersisa hanyalah area kacau yang tampak seperti awal mula dunia. Menghadapi serangan tiga senjata ilahi berdaulat, dunia kura-kura hitam bergetar lebih hebat lagi. Seluruh kehampaan, termasuk langit, retak terbuka. Bagi makhluk hidup di dunia penyu hitam, pemandangan ini bagaikan kiamat dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Dunia penyu hitam mengalami pukulan yang sangat berat. Semua orang terkejut dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ledakan. Namun, tepat pada saat ini, Little Wim muncul. Ketika dia melihat keadaan terkini dunia kura-kura hitam, wajahnya tiba-tiba bergetar. Bersamaan dengan lambayan tangan kecilnya, gelombang energi sum berturun dari langit dan langsung menutupi setiap sudut dunia kura-kura hitam dengan panik memperbaiki retakan tersebut. Qin Fei Yang, cepatlah. Segera setelahnya. Si pengecut kecil memandang wilayah barat dan meraung. Nona, cepat suruh aku keluar. Biar aku yang membujuk kakek. Ye Tian melihat keadaan dunia kura-kura hitam yang menyedihkan dan buru-buru berkata kepada teratai api. Tidak. Teratai api menggelengkan kepalanya. Jika ini terus berlanjut, dunia penyu hitam akan hancur. Saat itu, semua makhluk hidup akan mati secara tragis. Apakah kau sanggup melihat ini terjadi? Ye Tian meraung. Mendengar ini, Old Huo dan dua orang lainnya saling berpandangan dan senyum tersungging di mata mereka. Tidak peduli seperti apapun wakil ketua aliansi, setidaknya cucunya masih memiliki hati yang penuh kasih sayang. Jangan khawatir. Qin Dage pasti punya caranya. Lagi pula, tanpa izin Qin Fei Yang, aku tidak bisa mengambil keputusan untuk mengirimu keluar. Teratai api menggelengkan kepalanya. Dia sangat percaya pada Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, kelinci kecil di Pulau Awan Langit tampaknya merasakan sesuatu. Dengan lambayan kaki kecilnya, situasi Pulau Bango Putih muncul di kehampaan di depannya. Hem. Menatap wakil ketua aliansi, Hai Tua, dan dua orang lainnya, jejak keterkejutan muncul di mata kelinci kecil itu. Mengapa wakil pemimpin aliansi penggarap jahat ada di Aula Darah? Sepertinya masalah ini lebih menarik dari yang saya duga. Melihat bahwa binatang laut di dekatnya tidak terpengaruh, ia tidak bergerak. Sebaliknya, ia meminum ramuan ilahi kura-kura hitam sambil menonton medan perang di layar. Seolah-olah ia sedang menonton film. Dunia penyu hitam pasti sedang runtuh sekarang. Jika kau tidak keluar sekarang, akan terlambat untuk menyesal. Si tuahai tertawa terbahak-bahak di luar. Tiga senjata ilahi berdaulat terus menyerang dunia kura-kura hitam. Master Balai Darah, Diakon Agung, dan wakil pemimpin aliansi mencibir. Dentang. Tiba-tiba, disertai suara keras, aura pembunuh yang mengerikan muncul dari tengah medan perang. Pada saat berikutnya, seorang pemuda berlumuran darah muncul entah dari mana. Dia tentu saja Qin Fei Yang. Domain pembantaian bagaikan lautan darah. Pedang merah darah di tangannya bagaikan senjata ilahi penguasa yang sesungguhnya, memancarkan aura tajam yang dapat menghancurkan dunia. Dentang. Pada saat yang sama ketika Qin Fei Yang muncul, kastil kuno yang terletak di tanah iblis juga muncul di medan perang dengan suara keras. Akhirnya dia keluar. Domain pembantaian telah terbuka dan kastil kuno telah muncul. Tapi kenapa? Aku akan menahan bajingan kecil ini terlebih dahulu. Kalian cepat-cepat urus kastil kuno itu. Setelah itu, kita akan bekerja sama untuk membunuh bajingan kecil ini. Pedang ilahi naga surgawi tertawa terbahak-bahak dan segera menyerang ke arah Qin Fei Yang. Mendengar hal itu, pedang suci naga es dan pengocok ekor kuda pun keluar semua dan menyerang kastil kuno itu bersama-sama. Namun, sekalipun satu lawan dua, kastil kuno itu tidak mundur. Tentu saja, Qin Fei Yang tidak akan mundur. Sambil memegang pedang merah darah, dia menyerang pedang dewa naga. Pada saat yang sama, master balai darah dan tiga orang lainnya juga menggunakan kekuatan sihir mereka untuk membantu pedang suci naga es dan pengocok ekor kuda menyerang kastil kuno. Pertarungan hebat telah dimulai. Hancurkan istana ini dulu, baru datang dan bunuh aku. Keinginanmu itu cukup bagus. Tapi, jangan lupa, ini adalah Laut Awan Langit. Dengan hubungan kita dengan Paman Kelinci, dia pasti akan segera datang membantu. Qin Fei Yang berteriak dingin. Jangan terlalu naif. Apakah menurutmu dengan memberinya anggur, kamu bisa menyenangkannya dan membuatnya menolongmu? Biarku beritahu, kau sama sekali tidak memahaminya. Selama itu tidak membahayakan binatang laut di Laut Awan Surgawi, itu tidak akan mengganggu. Adapun binatang laut yang ada di sekitar, mereka telah kami usir. Jadi, tunggu saja keputus asaan. Si tuahai tertawa sinis. Segala macam hukum yang mendalam dengan kekuatan mengerikan membombardir kastil kuno itu. 3266. Tidak peduli seberapa kuat kastil kuno itu, ia tidak dapat menahan serangan gabungan dua senjata ilahi berdaulat dan empat raksasa. Segera. Retakan mulai tampak pada tubuhnya. Qin Fei Yang telah memperhatikan medan perang kastil kuno. Dua senjata ilahi berdaulat dan kelompok haitua sepenuhnya terfokus pada kastil kuno dan tidak memperhatikan situasinya. Old Hai dan tiga orang lainnya bahkan mempunyai harapan kemenangan di wajah mereka. Kenyataannya, ini adalah efek yang diinginkannya. Jika mereka bertarung langsung, bahkan dengan bantuan Old Huo dan yang lainnya, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk menang. Oleh karena itu, jika mereka ingin menang dengan mudah, mereka harus menggunakan akalnya. Tiga senjata ilahi berdaulat dan kelompok haitua punya rencana bagus, tetapi mereka juga membantunya. Itu sederhana. Perhatian mereka tertuju pada kastil kuno dan mereka tidak memperhatikan situasi Qin Fei Yang. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi Qin Fei Yang. Dia bisa memanggil Old Huo dan yang lainnya dan dengan cepat memberikan pukulan berat pada pedang dewa naga. Lebih-lebih lagi, sebagai perbandingan, Qin Fei Yang memiliki keuntungan. Karena mereka tidak tahu bahwa Old Huo dan yang lainnya berada di dunia kura-kura hitam, mereka tidak akan waspada. Ambil contoh pedang dewa naga. Ia pasti mengira kemenangan sudah ada di tangannya. Jika Huo Tua dan yang lainnya tiba-tiba muncul dengan senjata ilahi berdaulat, ia akan benar-benar terkejut. Oleh karena itu, angan-angan pihak lain membantunya. Qin Fei Yang, bisakah kamu cepat? Saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kastil kuno mendesak melalui transmisi suara. Ia tidak melawan secara langsung dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar. Asal ia mau menghindar, sekalipun keempat senjata ilahi berdaulat dan Hai Tua bekerja sama, ia masih bisa bertahan untuk beberapa saat. Segera. Qin Fei Yang membalas dan mengirimkan suaranya, Pak Tua Huo, besiaplah untuk menyerang. Kau harus berhasil dalam satu serangan dan memberikan pukulan berat pada pedang dewa naga. Jangan khawatir. Waktu, tempat, dan orang-orang semuanya ada di pihak kita. Jika kita tidak dapat memberikan pukulan berat padanya, bagaimana kita bisa disebut tiga raksasa istana iblis? Pak Tua Huo tersenyum penuh percaya diri. Pada saat yang sama, kepala Ola di Menhol melambaikan tangannya, dan sebuah pedang merah muncul. Ia menyerahkannya kepada Tetua Huo. Inilah senjata ilahi berdaulat dari istana iblis. Di luar. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan lega. Selesai. Setelah sekitar dua tarikan napas, suara Tetua Huo bergema di benak Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Sambil memegang pedang merah darah, dia menyerang pedang dewa naga. Betapapun kerasnya kau berusaha, kau tidak akan bisa menyingkirkanku. Lihat saja saat istana itu runtuh. Pedang dewa naga tertawa terbahak-bahak dan menyerang maju tanpa rasa takut. Benar-benar. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya. Tepat sebelum pedang panjang berwarna merah darah itu bertabrakan dengan pedang dewa naga langit, Qin Fei Yang memanggil Tetua Huo dengan sebuah pikiran. Tetua Huo segera muncul di sampingnya dengan pedang panjang berwarna merah tua di tangannya. Dia menebas pedang dewa naga langit. Hampir pada saat yang sama, kedua senjata dewa itu beradu dengan pedang dewa naga. Dentang. Retakan. Seperti yang diharapkan. Pedang dewa naga terkejut. Percikan api berterbangan ke segala arah saat retakan muncul di tubuhnya. Lagi. Ini adalah kesempatan langka. Bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Sebelum pedang dewa naga sempat bereaksi, Qin Fei Yang dan Tetua Huo menyerang lagi dengan sekuat tenaga. Kedua senjata dewa itu kembali menebas pedang dewa naga langit. Masih pada posisi aslinya. Dengan suara retakan yang keras, pedang ilahi naga langit terpotong menjadi dua. Apa? Tetua Hai, Tetua Huo, dan dua senjata ilahi berdaulat akhirnya bereaksi. Ketika mereka melihat ke atas, ekspresi mereka berubah drastis. Penatua Huo. Senjata ilahiyah berdaulat dari istana iblis. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Penatua Huo tertawa dan menyerang si pengocok ekor kuda dengan pedang panjang berwarna merah tua di tangannya. Qin Fei yang tidak lagi memperhatikan pedang ilahi naga surgawi. Meskipun dia tidak berhasil menghancurkan pedang dewa naga, pedang itu tidak dapat melepaskan kekuatan tempurnya secara penuh setelah dipotong menjadi dua. Dia dapat mengabaikannya untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dia menyerang pedang suci naga es dengan pedang panjang merah di tangannya. Dentang. Dalam sekejap, keempat senjata dewa itu saling beradu. Meskipun banyak keretakan di kastil kuno itu, ia masih dapat terus berjuang. Dentang. Itu juga seperti gunung, membawa serta kekuatan ilahi yang mengerikan saat menekan ke arah pedang suci naga es. Setelah terkena pedang panjang merah tua dan kastil kuno, retakan muncul di pedang suci naga es. Jangan panik. Saya masih bisa bertarung. Pedang dewa naga meraung dan menyerang tetua huo dengan niat membunuh. Itu benar. Kastil kuno itu hampir hancur. Dengan jumlah kita, kita bisa membunuh mereka. Si tua hai pun ikut berteriak. Benarkah begitu? Qin Fei yang tersenyum dingin. Dengan sebuah pikiran, Master Aula Iblis, Chuyun, Naga Hitam, dan Luan Api semuanya muncul. Meskipun Naga Hitam dan Luan Api tidak sekuat raksasa-raksasa ini, mereka tetaplah penguasa sempurna. Tidak menjadi masalah bagi mereka untuk membantu. Apa? Penatua Hai dan yang lainnya menjadi pucat ketika mereka melihat Master Aula Iblis dan Chuyun muncul. Apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu mengatakan mereka semua ada di Aula Iblis? Mengapa mereka semua keluar? Penatua Hai melotot ke arah Wakil Ketua Aliansi. Aku juga tidak tahu. Aku sudah memastikannya berulang kali. Wakil Ketua Aliansi menggeleng bingung. Biar aku beritahu kau. Qin Fei Yang berhenti dan mundur ke Kastil Kuno, Tetua Huo, dan yang lainnya. Dia melirik Tetua Hai dan yang lainnya dengan sedikit ejekan di matanya. Mereka berempat langsung menatap Qin Fei Yang. Saya sudah menduga rencana Anda. Karena itu, saya memanggil Penatua Huo dan yang lainnya pada hari pertukaran. Orang yang Anda kirim untuk mematamatai kami juga dibunuh oleh kami saat itu. Itu tidak benar. Kami tidak membunuhnya. Kami memaksanya untuk menghancurkan tubuhnya sendiri. Qin Fei Yang tersenyum. Mereka berempat tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Mereka sudah mulai merencanakan hari penukaran. Tentu saja, kami tidak akan mengabaikan mata-mata yang kau tempatkan di Aula Iblis. Oleh karena itu, ketika kami meninggalkan Aula Iblis, Tetua Huo dan yang lainnya meminta ketiga Tetua Aula Iblis untuk menyamar sebagai mereka. Dengan kata lain, orang yang dilihat mata-matamu beberapa hari ini bukanlah Tetua Huo dan yang lainnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Jadi, ini semua jebakan. Wajah Wakil Ketua Aliansi berubah pucat. Itu benar. Ini jebakan. Apakah kamu tidak suka bermain trik? Tentu saja, aku harus bermain denganmu. Juga, guru. Qin Fei Yang menatap Wakil Ketua Aliansi dan tersenyum. Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana kami tahu Anda memiliki mata-mata di Aula Iblis. Mengapa aku harus menduga bahwa kau akan menggunakan cara seperti itu untuk menghadapiku? Wakil Ketua Aliansi terdiam, tetapi keraguan di wajahnya cukup menjelaskan semuanya. Kau telah berakting denganku sejak awal. Kau bahkan menggunakan Hall of Farmers untuk mendapatkan simpati. Tetapi kamu tidak tahu bahwa aku juga berakting bersamamu. Karena, saat aku masih di Hall of Farmers, aku sudah tahu kalau kamu bersekongkol dengan Blood Hall. Apakah kau masih ingat saat kau berkomunikasi dengan pria berjubah hitam dari balai darah. Saat itu, aku berdiri di dunia kura-kura hitam dan melihat dengan mataku sendiri bagaimana kamu akan berurusan denganku. Kin Fe Yang mencibir. Wakil Ketua Aliansi mengepalkan tangannya saat mendengar hal ini. Dia tidak menyangka bahwa Kin Fe Yang telah memergokinya saat itu. Lalu mengapa kamu menahan diri dan tidak mengatakan apapun? Wakil Ketua Aliansi bertanya dengan suara yang dalam. Karena aku ingin tahu apakah Hall of Farmers dan Alliance Master ada hubungannya dengan ini. Sekarang, telah terbukti bahwa Hall of Farmers tidak ada hubungannya dengan hal ini. Ada pun Master Aliansi. Kakak Senior Feng Xi dan aku mencarinya kemana-mana di Aliansi, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Kemudian, Tetua Huo mengingatkanku dan memberitahuku tentang identitas asli Naga Api, jadi aku berpikir untuk bertanya kepada Naga Api. Namun, Naga Api waspada terhadapku, jadi aku harus mendapatkan kepercayaannya terlebih dahulu. Jadi, Penatua Huo dan saya berdiskusi dan membuat rencana untuk menyelamatkan Naga Api. Seperti yang bisa kau lihat, Demon Hall membunuh Naga Api di depan umum di alun-alun pusat kota Cloud Sea. Itulah rencana kami. Kemudian, itu sangat sukses. Kami mendapatkan kepercayaan Naga Api, tetapi jawaban yang kami peroleh darinya mengejutkan saya. Dia berkata bahwa Ketua Aliansi dan orang tuanya mungkin mengalami kemalangan, dan itu mungkin dilakukan oleh Balai Iblis. Itulah sebabnya dia mengambil risiko untuk menyelinap ke Balai Iblis untuk menyelidiki, dan pada akhirnya, dia ditangkap oleh Chuyun. Tetapi dalam hatiku, aku tahu bahwa hilangnya Ketua Aliansi dan orang tuanya tidak ada hubungannya dengan Balai Iblis. Jadi, Kakak Senior Feng Xi dan aku membuat beberapa tebakan dan mengunci mu dan para anggota Hall of Fame sebagai target. Sekarang, anggota Hall of Fame bisa dieliminasi sebagai tersangka, jadi hanya kamu yang tersisa. Belum lagi hal lainnya, fakta bahwa kau berkolusi dengan Blood Hall menjadikanmu tersangka terbesar. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Murid Wakil Master Aliansi mengerut. Haha. Tiba-tiba, kepala olah darah tertawa keras. Hem. Qin Fei Yang menatap kepala olah darah dengan curiga. Kupikir rencana kali ini sempurna dan kemenangan pasti ada di tangan kita. Tapi, aku tidak menyangka semuanya sesuai perhitunganmu. Aku harus mengakui bahwa kamu dan Matman benar-benar menakutkan. Bahkan para murid elit balai darah kami jauh lebih rendah daripada anak muda sepertimu. Tetapi, hasil pertempuran hari ini masih belum diketahui. Itu karena, termasuk wakil pemimpin aliansi, kita memiliki empat penguasa tertinggi. Masing-masing dari kita telah menguasai kemahiran tertinggi. Sedangkan untukmu, kamu hanya memiliki Penatua Huo dan dua lainnya. Sedangkan untuk Naga Hitam dan Apiluan, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan. Kepala balai darah mencibir. Benarkah begitu? Lalu bagaimana jika aku termasuk di dalamnya? Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan menusuk tulang terdengar. Qin Fei yang tertegun dan buru-buru berbalik untuk melihat si pengecut kecil muncul di sampingnya entah dari mana. Mengapa kamu keluar? Qin Fei yang terkejut. Dunia kura-kura hitam yang baik telah berubah menjadi seperti ini oleh mereka. Aku tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Si pengecut kecil meraung dan kekuatan asalnya tiba-tiba melonjak keluar, berubah menjadi pedang besar. Seperti senjata yang tak tertandingi, ia menebas pedang Dewa Naga dengan kecepatan kilat. Pedang Dewa Naga telah terpotong menjadi dua bagian dan kekuatannya telah sangat berkurang. Bagaimana mungkin pedang itu bisa menangkis serangan ini? Ia segera berbalik dan melarikan diri. Hmm. Si pengecut kecil mendengus pelan dan gelombang kekuatan asal lainnya muncul. Sebuah sangkar besar langsung muncul dari udara tipis dan menyelimuti pedang Dewa Naga. Mengikuti dengan saksama. Pedang Raksasa sepanjang 10.000 Zhang yang dibentuk oleh energi asal menyerang pedang ilahi Naga Surgawi dengan ganas. Tidak. Pedang Dewa Naga meraung, suaranya dipenuhi ketakutan. 3.267. Hanya karena kamu bilang begitu. Apakah menurutmu aku akan memberimu muka sebanyak itu? Si pengecut kecil mencibir. Pedang Raksasa yang dibentuk oleh kekuatan hukum menghantam pedang Dewa Naga langit yang patah. Dengan suara kaca yang keras, di bawah tatapan kaget kedua belah pihak, pedang ilahi Naga Surgawi benar-benar hancur berkeping-keping. Ini. Naga hitam dan luan api saling berpandangan. Meskipun pedang Dewa Naga langit telah rusak, itu masih merupakan senjata dewa berdaulat. Seharusnya tidak terlalu lemah. Meskipun kedua binatang buas itu telah lama berada di dunia kura-kura hitam, si pengecut kecil tidak pernah muncul. Itulah sebabnya mereka tidak tahu bahwa ada anak seperti itu di dunia kura-kura hitam sampai sekarang. Yang lebih penting lagi, bocah nakal itu sebenarnya sangat kuat. Kau benar-benar menganggapku kucing gila jika aku tidak menunjukkan kekuatanku padamu. Hari ini, aku akan memberitahumu akibat dari membuatku marah. Si pengecut kecil sangat marah. Dengan lambayan tangannya, pedang raksasa dan penghalang yang dibentuk oleh kekuatan asal menghilang, berubah menjadi cahaya ilahi yang menelan pecahan pedang Dewa Naga Surgawi. Tidak. Selamatkan aku. Roh senjata pedang Dewa Naga langit menjerit ketakutan. Dentang. Pedang suci naga es dan kocokan ekor kuda segera menyerang kekuatan asal. Jangan pernah pikirkan itu. Kastil kuno itu melesat dengan kecepatan kilat. Kamu pergi dan membantu juga. Penatua Huo menepuk pedang panjang merah itu dengan ringan. Dengan suara berdenting, pedang panjang merah itu terlepas dari tangannya dan mengikuti Kastil kuno untuk menyerang dua senjata ilahi. Ledakan. Keempat senjata ilahi saling beradu sekali lagi. Mari selesaikan dendam antara balai iblis dan balai darah. Kata Master Aula Iblis sambil melangkah maju. Auranya melonjak saat ia menyerang Master Aula Darah. Orang Tua Hai, jangan bermalas-malasan. Penatua Huo juga melepaskan aura mengerikan. Dia menyerang Penatua Hai seperti seorang kaisar dewa kuno. Kalau begitu, mari kita mulai. Chuyun juga melirik ke arah diakon agung. Ledakan. Pertempuran dimulai. Naga Hitam melirik medan perang dan berkata kepada Apiluan, sepertinya kita tidak ada hubungannya dengan ini. Ya, ada. Lihat, bukankah ada seorang lelaki tua di sana? Huo Luan dengan marah mengarahkan paruhnya ke arah wakil pemimpin. Aku tidak akan pergi. Dengan kekuatan orang tua itu, bahkan jika kita berdua bekerja sama, kita tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Naga Hitam itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang melirik kedua binatang itu, lalu menatap wakil ketua aliansi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, serahkan orang ini padaku. Kalian berdua pergi dan bantu Tetua Huo dan yang lainnya. Baiklah. Kedua binatang itu menyeringai dan segera bergegas ke medan perang Tetua Huo dan Tetua Hai. Mengapa dia harus membantu Pena Tuah Huo? Itu murni karena dia tidak menyukai Old Hai. Adapun wakil ketua aliansi, wajahnya pucat pasti. Gara-gara kemunculan bocah nakal ini, apa yang katanya kelebihan itu langsung hilang begitu saja. Karena meskipun si kecil Wim berhenti sekarang, dengan kondisi pedang dewa naga saat ini, ia tidak akan bisa bertarung lagi. Adapun Hai Tua dan dua orang lainnya, kocokan ekor kuda dan pedang suci naga es semuanya memiliki lawannya sendiri, menguatkan diri untuk menghadapi Qin Fei Yang. Jika itu adalah Qin Fei Yang biasa, dia tentu tidak akan takut. Namun sekarang, Qin Fei Yang telah mengaktifkan domain pembantaian, yang merupakan seni ilahi yang dapat bersaing dengan senjata ilahi dominator. Tidak peduli seberapa percaya dirinya, dia tidak berani berpikir bahwa dia dapat mengalahkan Qin Fei Yang saat ini. Namun, Qin Fei Yang tidak segera bertindak. Sambil memperhatikan wakil ketua aliansi, dia juga melihat ke arah si pengecut kecil. Melihat postur Little Wim, dia berencana untuk menghancurkan Dewa Pedang Naga. Namun, apakah sumber energinya sekuat itu? Jangan meragukan kekuatan sumber energinya. Jika Pedang Dewa Naga ini tidak terluka parah oleh kalian, itu memang akan membutuhkan banyak usaha. Aku bahkan mungkin harus menggunakan semua energi sumberku. Bagaimanapun, alam kura-kura hitam tidak dapat dibandingkan dengan dunia besar seperti alam awan langit. Namun, sekarang berbeda. Dia terluka parah karena kalian. Aku hanya perlu menggunakan setengah dari energi sumberku untuk menghancurkannya menjadi debu. Tidak akan ada setitikpun yang tersisa. Karena kau sudah membuat Tuan Muda ini marah, hari ini adalah akhir dari segalanya. Suara si pengecut kecil terdengar dalam benak Kinfei Yang, penuh dengan niat membunuh. Tidak akan ada setitikpun yang tersisa. Gumam Kinfei Yang. Kalau dia benar-benar bisa menghancurkan Pedang Dewa Naga ini, maka menggunakan setengah sumber tenaganya akan sepadan. Namun, setelah pertempuran ini, alam kura-kura hitam tidak dapat disiksa lagi untuk waktu yang singkat. Si kecil Wim menyampaikan suaranya. Ada apa? Kinfei Yang curiga. Sebelumnya, ketika alam kura-kura hitam hancur, ia menghabiskan banyak energi sumbernya untuk memperbaikinya. Sekarang, ia akan menghabiskan setengah dari energi sumbernya lagi. Dapat dikatakan bahwa kali ini, vitalitas alam kura-kura hitam telah sangat rusak. Selain itu, senjata-senjata suci yang kau dapatkan itu perlu menyerap sejumlah besar energi sumber setiap hari. Oleh karena itu, dalam kurun waktu mendatang, alam kura-kura hitam perlu beristirahat dengan baik. Berbicara sampai di sini, si pengecut kecil berhenti sejenak lalu bertanya, kau mengerti maksudku, kan? Saya mengerti. Di masa depan, jangan memprovokasi orang yang terlalu kuat. Kinfei Yang menjawab, Ya. Tahan dulu untuk saat ini. Saat alam kura-kura hitam pulih, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Setelah si pengecut kecil selesai bicara, dia melambaikan tangannya dan energi sumber menyelimuti pecahan pedang dewa naga, sedangkan roh pedang dewa naga melolong menyedihkan di dalam. Titik. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Ketika wakil pemimpin mendengar lolongan putus asa dan menyakitkan dari pedang dewa naga, dia tiba-tiba gemetar dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Desir. Kinfei Yang menggunakan langkah ruang waktu dan melangkah maju sambil berkata, kemana kau pergi? Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lupa, meskipun kita semua berpura-pura, dunia tahu bahwa kau adalah muridku. Jika kau membunuhku sekarang, dan berita itu menyebar, kau akan menanggung aib karena menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Wakil pemimpin tiba-tiba berhenti dan menatap Kinfei Yang sambil meraung. Kinfei Yang tersenyum dan berkata, apakah aku terlihat seperti orang yang peduli dengan ketenaran dan kekayaan? DENTANG. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan pedang berwarna darah di tangannya, dan ribuan ki pedang langsung meraung ke segala arah, berubah menjadi aliran deras yang menyerbu ke arah wakil pemimpin. Berani sekali wakil pemimpin menghadapinya secara langsung. Bahkan jika dia menguasai ilmu pengetahuan mendalam yang tertinggi, dia hanya akan disiksa. Dia menggunakan semacam seni sihir bantu yang menentang surga tingkat tertinggi dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Cukup merepotkan. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Meskipun domain pembantaian dapat meningkatkan kekuatan pedang berwarna darah secara signifikan, tingkat kultivasinya masih pada tahap awal alam dominator, dan kecepatannya secara alami tidak dapat dibandingkan dengan wakil pemimpin. Adapun langkah ruang waktu, meskipun itu adalah teknik dukungan ilahi mendalam yang tertinggi, wakil pemimpin adalah seorang penguasa, jadi dia pasti memilikinya. Oleh karena itu, jika wakil pemimpin ingin melarikan diri, dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bisa dianggap salah satu kelemahan slaughter domain. Benar. Bukankah masih ada Hall of Farmers? Seribu tahun di alam kura-kura hitam, laut Kinya seharusnya sudah diperbaiki sejak lama. Dengan pemikiran itu, Kinfei Yang mengeluarkan anggota Hall of Fam. Laut Kinya memang telah diperbaiki. Ketua Balai, saya serahkan wakil ketua padamu. Kinfei Yang memandang ke arah Hall of Farmers dan berkata, jangan khawatir. Para anggota Hall of Fame menatap punggung wakil pemimpin. Wajahnya yang biasanya lembut dan baik hati kini dipenuhi amarah yang tak terbatas saat ia berteriak. Patu Waye, berhenti di situ. Momen berikutnya. Dia kemudian melepaskan aura mengerikan dan mengejar wakil pemimpin aliansi menggunakan teknik dukungan tingkat tertinggi. Ledakan. Tak lama kemudian, pertarungan antara keduanya pun meletus. Berbagai medan pertempuran sangatlah intens, dan langit menjadi gelap. Setiap orang memiliki lawannya sendiri, jadi Kinfei Yang tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Tentu saja. Dia tentu saja tidak bisa berdiri di samping dan menonton pertunjukan itu. Aku akan membantumu. Kinfei Yang memegang pedang berwarna darah dan menyerbu ke arah pecahan pedang Dewa Naga. Oke. Cepat bunuh dia, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Berat meraung. Kinfei Yang melangkah maju dan menebas pecahan seukuran kuku jari dengan pedangnya. Pecahan itu langsung berubah menjadi abu di tempat. Kinfei Yang, mari kita bicara. Roh senjata pedang Dewa Naga sangat ketakutan. Apakah menurutmu ada yang perlu dibicarakan tentang hubungan kita? Kinfei Yang mencibir dan menghancurkan beberapa pecahan lagi. Tidak. Kita bisa membicarakannya. Kau tahu bahwa aku dulu melindungi Naga. Itulah perintah Dewa Naga. Aku tidak bisa menentangnya. Bahkan sekarang, Dewa Nagalah yang ingin membunuhmu. Baik kami maupun balai darah, kami tidak punya pilihan lain. Kinfei Yang, bagaimana kalau begini? Biarkan aku pergi, dan aku akan bekerja untukmu. Aku adalah senjata ilahi berdaulat. Dengan bantuanku, kastil kuno, dan domain pembantaianmu, kita dapat sepenuhnya menyapu bersih keempat benua di alam awan langit. Roh senjata itu berseru berulang kali. Bekerja untukku. Kinfei Yang tercengang. Ya, ya, ya. Roh senjata itu menjawab. Jika kau bekerja untukku, apakah kau tidak takut Naga S akan mencari masalah denganmu? Kinfei Yang mencibir. Saya takut, tapi sekarang, saya tidak ingin mati. Roh senjata itu begitu cemas hingga hampir menangis. Mata Kinfei Yang berkedip. Itu benar. Selama kau membiarkanku pergi, aku akan mengikutimu sepenuh hati. Bahkan jika Dewa Naga datang, aku tidak akan mengkhianatimu. Melihat Kinfei Yang ragu-ragu, roh senjata menyerang selagi besi masih panas dan terus menyanjungnya. Kinfei Yang terdiam beberapa saat. Kemudian, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia mengayunkan pedang berwarna darah dan menghancurkan beberapa pecahan lagi. Aku sudah memohon seperti ini padamu. Apa lagi yang kau inginkan? Roh senjata itu meraung cemas. Sulit untuk mengendalikan senjata ilahi yang menentang surga, apalagi senjata ilahi tingkat penguasa sepertimu. Jika aku tetap bersamamu, kau mungkin menusukku dari belakang kapan saja. Aku tidak ingin menghabiskan setiap hari untuk berjaga-jaga terhadapmu. Kinfei Yang mencibir. Senjata suci tingkat penguasa seperti pedang Dewa Naga bagaikan bom waktu yang dapat meledak kapan saja. Lagi pula, ledakan itu akan berakibat fatal. Oleh karena itu, meskipun senjata suci tingkat penguasa sangat menggoda, nyawanya lebih penting. Tidak, aku tidak akan. Percayalah, aku bersumpah. Roh senjata itu meraung. Sekalipun kau bersumpah demi surga, aku tidak akan percaya padamu. Aku tidak akan berani mempercayaimu. Kinfei Yang mengayunkan pedang berwarna darah itu berulang kali, menghancurkan pecahan demi pecahan. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, dibawa usaha bersama Kinfei Yang dan si pengecut kecil, hanya pecahan terakhir pedang Dewa Naga yang tersisa. Kinfei Yang meraih pedang berwarna darah itu dengan kedua tangan dan menebasnya. Pecahan terakhir juga hancur. Seberkas cahaya putih keluar dari pecahan itu. Itulah roh senjata pedang Dewa Naga. Jangan bunuh aku. Saya mohon padamu. Roh senjata itu menjerit sambil melarikan diri. Suaranya penuh dengan keputus asaan. Namun, Kinfei Yang dan si pengecut itu menutup telinga terhadapnya. Pedang berwarna darah dan energi asal menyerang sosok cahaya itu pada saat yang sama. Tidak. Dewa Naga, datanglah dan selamatkan aku. Roh senjata itu berteriak gila. Namun, penyelamat yang ditunggu-tunggunya tidak kunjung datang. Diiringi teriakan melengking, pedang merah darah itu menebasnya menjadi dua. Segera setelah itu, energi asal melonjak maju dan langsung melenyapkannya. Senjata suci tingkat penguasa jatuh begitu saja. 3.268 Bagaimana ini mungkin? Tepat saat pedang dewa Naga Langit jatuh, pedang suci naga es, kocokan ekor kuda, hai tua, dan wakil pemimpin di kejauhan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Senjata ilahi berdaulat benar-benar jatuh. Bagi mereka, ini tak lain adalah kiamat dunia. Karena di alam awan langit, senjata ilahi berdaulat merupakan eksistensi yang paling kuat. Alasan mengapa istana ilahi, istana langit, istana darah, dan istana iblis dapat menguasai keempat benua justru karena mereka memiliki senjata ilahi yang berdaulat. Ambil contoh aliansi penggarap nakal. Tidak peduli bagaimana aliansi penggarap nakal berkembang, atau seberapa kuatnya, mereka tidak dapat benar-benar menggantikan istana iblis. Alasannya adalah karena aliansi penggarap jahat tidak memiliki senjata ilahi berdaulat. Seseorang dapat membayangkan status senjata ilahi berdaulat di alam awan langit. Senjata ilahi berdaulat selalu menindas orang lain. Tidak ada yang pernah menindas senjata ilahi berdaulat, apalagi menghancurkan senjata ilahi berdaulat sepenuhnya. Itulah kali pertama dalam sejarah alam awan langit, dan juga kali pertama senjata ilahi berdaulat jatuh. Hal yang paling penting adalah, setelah jatuhnya pedang dewa naga langit, mereka benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Karena sekarang Hall of Farmers juga keluar. Di pihak Kinfei Yang, terdapat empat ahli super yaitu Hall of Farmers, Old Huo, Penguasa Istana Iblis, dan Chuyun. Di pihak Istana Darah, Wakil Pemimpin, Penguasa Istana Darah, Hai Tua, dan Diakon Agung juga merupakan empat ahli super. Kekuatan kedelapan orang ini hampir sama. Mereka tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkan satu sama lain dalam waktu singkat. Pada akhirnya, itu bahkan mungkin menjadi situasi di mana kedua belah pihak menderita. Pada saat yang sama, senjata ilahi berdaulat Kinfei Yang, ada kastil kuno dan pedang panjang merah. Di pihak Istana Darah, ada pedang suci naga es dan kocokan ekor kuda. Keempat senjata ilahi berdaulat ini juga bertarung dengan sengit. Kemudian, setelah pedang dewa naga langit jatuh, tidak ada seorang pun yang menahan Kinfei Yang. Seseorang harus tahu. Kinfei Yang saat ini adalah yang paling menakutkan. Dia bisa dengan santai bergabung dalam medan perang dan memengaruhi seluruh situasi pertempuran. Selain itu, ada dua binatang dewa, naga hitam dan apiluan, yang membantu dari samping. Oleh karena itu, jatuhnya pedang dewa naga surgawi merupakan pukulan mematikan bagi pihak Istana Darah. Si pengecut kecil menarik tangannya. Ia menatap Kinfei Yang dan berkata, sisanya terserah padamu. Akan lebih baik jika kau bisa membunuh mereka semua. Namun, itu tidak realistis. Tanpa bantuan energi asal, hampir mustahil untuk menghancurkan senjata ilahi berdaulat sepenuhnya. Setelah dia selesai, bocah nakal itu menjadi nakal. Karena senjata ilahi berdaulat tidak mungkin dihancurkan, aku akan membunuh tiga raksasa Allah darah saja. Tatapan Kinfei Yang berbalik saat dia menebas ke arah pedang suci naga es. Karena lawan dari kastil kuno adalah pedang suci naga es. Oleh karena itu, jika dia tidak pergi dan membantu sekarang, kastil itu akan dikalahkan oleh pedang suci naga es cepat atau lambat. Kamu tahu. Saat itu di alam kuno, Kinfei Yang hampir menghancurkan pedang dewa naga langit sendirian, belum lagi sekarang Kinfei Yang dan kastil kuno telah bekerja sama. Ia ingin menghindari pedang Kinfei Yang. Akan tetapi, kastil kuno itu terjerat erat dengannya, tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Putus asa. Kinfei Yang menyerbu mendekat, memegang pedang berwarna darah di kedua tangannya, dan dengan raungan yang dahsyat, dia menebasnya. Dentang. Dengan tempat ini sebagai pusatnya, aura mengerikan menyebar ke segala arah. Kemudian, disertai suara kaca yang keras, sebuah retakan muncul di badan pedang suci naga es. Sialan, sialan. Mundur. Pedang suci naga es meraung. Kinfei Yang saat ini terlalu kuat. Tanpa pedang dewa naga langit, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ayo pergi. Mendengar itu, kepala balai darah juga segera mengambil keputusan dan memberi perintah mundur. Tidak ada cara untuk bertarung lagi. Kalau tidak, dengan sikap Kinfei Yang, mereka semua akan mati di sini. Namun, mudah untuk datang, tetapi sulit untuk meninggalkannya. Baik itu anggota Hall of Famer maupun Penatua Huo dan dua orang lainnya, kekuatan mereka tidak kalah dengan wakil pemimpin aliansi dan tiga pemimpin besar aulah darah. Melihat timbangan kemenangan telah condong ke pihak mereka, Tetua Huo dan tiga orang lainnya tentu saja tidak akan membiarkan wakil pemimpin aliansi dan tiga pemimpin besar aulah darah lolos begitu saja. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk Kastil Kuno dan Pedang Merah. Sama sulitnya dengan naik ke surga bagi Pedang Suci Naga Es dan sapu ekor kuda untuk menyingkirkan mereka. Karena ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan serangan balik, semua orang menggunakan kemampuan mereka dan mencoba yang terbaik untuk menahan pihak lain. Kin Feiyang sekali lagi menyerang Pedang Suci Naga Es. Ledakan. Setelah lebih dari sepuluh putaran, retakan di tubuh Pedang Suci Naga Es seperti jaring laba-laba. Sangat sulit untuk menghancurkan senjata berdaulat. Jangan buang waktu di sini. Bantu Tetua Huo dan bunuh tiga orang dari aulah darah. Kastil Kuno itu mentransmisikan suaranya. Mengingat kondisi Pedang Suci Naga Es saat ini, Kastil Kuno yakin dapat menahannya. Oke. Kin Feiyang mengangguk. Dia berputar di udara dan menggunakan langkah ruang waktu untuk menyerang Diakon Agung. Apa? Bukan hanya Grendeken, tetapi Elder High dan Demon Hall Master juga menjadi pucat. Awalnya, mereka semua mengira Kin Feiyang akan bergabung dengan Kastil Kuno untuk menghancurkan Pedang Suci Naga Es sepenuhnya. Dengan begitu, mereka akan punya waktu untuk memikirkan cara melarikan diri. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa di tengah pertempuran, Kin Feiyang akan menyerang mereka. Jelaslah bahwa Kin Feiyang ingin menyingkirkan mereka terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menangani Pedang Suci Naga Es dan pengocok ekor kuda. Meskipun kekuatan mereka berada di puncak alam awan langit, dibandingkan dengan senjata berdaulat, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Pada saat ini, ketakutan yang tak terlukiskan muncul dalam hati mereka. Terutama Grendeken. Menghadapi Cuyun yang tidak lebih lemah darinya saja sudah membuat pusing. Saat ini, dengan Kin Feiyang, bukankah itu akan menjadi kekalahan telak? Hukum kematian yang paling mendalam, senja para dewa. Sang Diakon Agung menggertakkan giginya. Bulan Merah Tua yang memudar perlahan muncul dari belakangnya. Kekuatan kematian yang mengerikan tiba-tiba menyelimuti semua arah. Kehampaan itu tampaknya telah berubah menjadi neraka kultivasi. Para dewa iblis meraung dan melolong karena marah. Senja para dewa. Ini adalah hukum kematian yang paling mendalam. Pupil mata Kin Feiyang mengecil. Ketika bulan Purnama ini terbit, dia merasakan krisis besar dalam hatinya. Jika bukan karena slaughter domain dan pedang panjang berwarna darah, dia berani menjamin bahwa bulan yang memudar ini pasti akan membunuhnya dalam sekejap. Tetapi sekarang, dia tidak takut sama sekali. Yang maha mendalam, senja para dewa. Pada saat yang sama, orang bila itu berdiri di kebun teh, memandangi bulan yang memudar di layar. Setelah Hall of Famer pergi, dia juga datang ke Devil's Land dengan bantuan Fire Lotus. Dia telah memperhatikan medan perang. Pada saat ini, ketika Grand Deacon mengaktifkan hukum kematian tertinggi, matanya berkedip. Siapa yang tidak tertarik dengan Supreme Profound? Terlebih lagi, Matman sendiri juga menguasai hukum kematian. Maka pada saat itu, ia menenangkan hatinya dan mengamati dengan saksama bulan yang memudar, dengan harapan mendapat inspirasi darinya. Di luar, dengan lambayan tangan Grand Deacon, bulan Purnama yang dibentuk oleh hukum kematian langsung jatuh dari langit dan menghantam ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang, hati-hati. Chu Yun berteriak. Jangan khawatir, hancurkan saja. Kinfei Yang tersenyum dingin. Pedang panjang berwarna darah itu memancarkan cahaya terang dan langsung menghadapi serangan itu. Dengan suara keras, bulan Purnama itu hancur berkeping-keping di tempat. Sang Diakon Agung segera memuntahkan darah, wajahnya pucat. Ternyata Supreme Profound sangat lemah di hadapan Slaughter Domain. Kinfei Yang mencibir. Dengan lambayan pedang panjang berwarna darah, ribuan energi pedang tiba-tiba berubah menjadi aliran deras dan menyerbu ke arah Diakon Agung. Kin si kecil, jangan bunuh dia. Dunia kura-kura hitam. Serigala bermata putih tiba-tiba berlari, menatap Grand Deacon di layar, dan berteriak kegirangan. Hem. Di luar. Kinfei Yang sedikit tertegun. Aku punya banyak kegunaan untukmu. Serigala bermata putih berkata dengan telepati. Apa gunanya? Kinfei Yang bingung. Kamu akan tahu di masa mendatang. Kata Serigala bermata putih. Kemudian, ia menambahkan, lebih baik membiarkan Hai Tua dan kepala balai darah tetap hidup. Membiarkan mereka tetap hidup. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Kinfei Yang mengangkat alisnya. Ini adalah musuh Bebu Yutan mereka. Bukankah akan menjadi bencana jika mereka tetap hidup? Mereka adalah kunciku untuk memasuki alam dominator. Hancurkan saja laut Ki mereka. Kata Serigala bermata putih. Kunci untuk memasuki alam dominator. Kinfei Yang tercengang. Kalau begitu, dia pasti tidak bisa membunuh mereka. Seketika, dengan satu pikiran, Ki pedang yang menyerbu ke arah Grand Deacon berubah menjadi anak panah berwarna merah darah dan menembus perut bagian bawah Grand Deacon bagai kilat. Ah! Dengan teriakannya, aura kuat Grand Deacon segera mulai menghilang. Apa? Ekspresi Haitua dan Master Balai Iblis berubah. Bahkan Diakon Agung pun hancur. Mereka makin panik. Cu Yun tidak tahu tentang percakapan antara Kinfei Yang dan Serigala bermata putih, jadi ketika dia melihat Laut Ki Diakon Agung hancur, dia segera menyerbu ke arahnya. Jangan bunuh dia. Kinfei Yang buru-buru menghentikannya dan berkata melalui telepati, Serigala bermata putih membutuhkannya. Serigala bermata putih. Cu Yun tercengang. Ya! Kinfei Yang mengangguk. Ketika Cu Yun mendengar ini, hukum ruang waktu berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung memasuki dahi Grand Deacon. Ah! Sang Diakon Agung berteriak lagi, dan sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei Yang mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku tidak membunuhnya. Aku hanya melukai jiwa ilahinya dengan parah untuk mencegahnya menimbulkan masalah di dunia kura-kura hitam. Setelah berkata demikian, Cu Yun berbalik dan menyerbu ke arah medan pertempuran Master Aula Iblis dan Master Aula Darah. Jadi begitu. Kinfei Yang menyadari bahwa wanita ini cukup perhatian. Meskipun Laut Ki Diakon Agung hancur, jiwa ilahinya masih ada. Dengan basis kultivasinya, kekuatan jiwa ilahinya sudah cukup untuk membunuh semua orang di tanah iblis. Lagi pula, mereka yang dapat berdiri bahu-membahu dengan Grand Deacon semuanya berjuang di luar. Sebaliknya, jika jiwa ilahi Grand Deacon terluka parah, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah di dunia kura-kura hitam sekalipun dia masih hidup. Namun, lebih baik berhati-hati. Kinfei Yang memandang naga hitam dan luan api dan berkata, Saudara naga hitam, Saudara luan api, kemarilah. Kedua binatang buas itu membantu Tetua Huo menghadapi Tetua Hai. Ketika mereka mendengar suara Kinfei Yang, mereka segera berbalik dan bergegas ke sisi Kinfei Yang. Kalian berdua pergilah ke dunia kura-kura hitam dan jagalah Grand Deacon. Kinfei Yang memberi instruksi. Oke. Kedua binatang itu menganggup dan segera berlari ke sisi Grand Deacon. Dengan laut Kinya hancur dan jiwa ilahinya terluka parah, Sang Diakon Agung tidak berdaya untuk melawan. Kinfei Yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka ke negeri iblis. Ketika dia melihat Diakon Agung muncul, mata serigala bermata putih berbinar. Bahkan ada untayan air liur di sudut mulutnya. Seolah-olah dia telah melihat kue yang lesat. 3269 Di luar, pertempuran masih berlangsung. Setelah Kinfei Yang mengirim Grand Deacon dan Black Dragon ke Black Tortoise Realm, dia mengamati berbagai medan perang dan akhirnya menatap ke arah Old High. Si Tuahai segera merasakan tatapan Kinfei Yang. Itu karena ada niat membunuh yang kuat dalam tatapan itu yang sulit diabaikan. Jantungnya tiba-tiba menegang dan hukum ruang waktu muncul, membuka lorong ruang waktu. Mau pergi? Penatua Huo mencibir dan sebuah susunan waktu bergulir. Dengan sebuah pukulan, lorong ruang waktu itu langsung runtuh. Nyatanya, Tetua Hai telah membuka lorong ruang waktu itu lebih dari sekali, tetapi setiap kali lorong itu dihancurkan oleh pukulan Tetua Huo dan dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Dibandingkan sebelumnya, kali ini bahkan lebih mendesak. Karena Kinfei Yang sudah ada di sini, jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia tidak akan punya kesempatan. Oleh karena itu, pukulan Tetua Huo yang menghancurkan lorong ruang waktu tidak diragukan lagi telah memotong kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Pak Tua Huo, aku akan membawamu turun bersamaku. Hai Tua mengertakkan giginya dan tatapan mata yang gila muncul di matanya. Dengan suara gemuruh, aura penghancur keluar dari tubuhnya. Hancurkan diri sendiri. Pena Tua Huo terkejut dan segera mengaktifkan ultimacinya. Penghentian waktu. Langsung. Segala sesuatu di sekitar Old Hai memasuki keadaan hening. Namun, bagaimanapun, kekuatan Tetua Hai tidak kalah dengan Tetua Huo, jadi dia menghentikan waktu di saat berikutnya. Namun, pada saat inilah Qin Fei yang tiba. Pedang merah darah di tangannya seperti sambaran petir yang langsung menembus perut bagian bawah Hai Tua, meninggalkan lubang berdarah besar. Ah! Teriakan itu menggema di seluruh dunia. Auranya yang kuat segera surut seperti air pasang. Tuan Istana, selamatkan aku. Keputus asaan meliputi dirinya dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Master Istana Darah untuk meminta bantuan. Akan tetapi sekarang, Master Istana Darah sedang berhadapan dengan Master Istana Iblis dan Chuyun, jadi dia tidak punya waktu luang. Pena Tua Huo, saya serahkan padamu. Qin Fei yang berkata dan menyerang ke arah penguasa Istana Darah. Cahaya pedang merah darah menghancurkan segalanya di semua arah dan laut ki penguasa Istana Darah hancur di tempat. Apa? Di medan perang yang lebih jauh, ekspresi wakil ketua aliansi berubah drastis saat dia melihat ini. Pedang Dewa Naga telah dihancurkan, Diaken Agung telah ditangkap, dan lautan energi elder si serta sectlered blood hall telah lumpuh. Kini, hanya dia, Pedang Suci Naga Es, dan pengocok ekor kuda yang tersisa. Menghadapi lawan sekuat Qin Fei yang, tiga pimpinan Istana Iblis, Kastil Kuno, Pedang Panjang Merah Tua, dan anggota Hall of Fame, tidak ada cara bagi mereka untuk terus bertarung. Putus Asa. Bahkan kocokan ekor kuda dan Pedang Suci Naga Es, dua senjata dewata yang berdaulat, tak kuasa menahan rasa putus asa. Rencananya seharusnya berjalan sempurna, tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Qin Fei Yang, apakah benar-benar tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kebangkitan orang ini? Kepala Balai Darah dan Tetua Hai tentu saja ketakutan pada saat ini. Ini karena mereka semua tahu bahwa terlepas dari apakah itu tiga kepala Istana Iblis atau Qin Fei Yang, tidak ada satupun dari mereka yang akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Apakah dia akan mati di sini? Dia tidak mau menerima ini. Kau tidak menduga rencana cermatmu itu malah menjadi pemicu kematianmu, kan? Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia memegang pedang panjang berwarna merah tua dan menyerang sapu ekor kuda itu lagi. Dia bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan, tak terkalahkan. Bahkan sapu ekor kuda, senjata dewa yang berdaulat, tak dapat menahan rasa takut. Pada saat yang sama, jiwa spiritual Elder Xi juga terluka para oleh Elder Huo. Hallmaster dari Blood Hall juga tidak luput dari nasib ini. Hallmaster dari Demon Palace dan Chu Yun bekerja sama dan menghancurkan lebih dari setengah jiwa spiritualnya. Suasana putus asa menyelimuti hati mereka. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura dewa yang mengerikan turun ke wilayah laut. Hem. Ketika Qin Fei Yang merasakan aura ilahi, dia segera mengangkat kepalanya dan melihat seekor naga es yang panjangnya sekitar 1 meter muncul di kehampaan di atasnya. Anda memang berada di batas awan langit. Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei Yang saat dia menebas naga es dengan pedangnya. Naga es. Kepala balai istana iblis, Tetua Huo, dan Chu Yun terkejut. Namun, pada saat yang sama, secerca kegembiraan muncul di wajah ketua balai darah dan yang lainnya. Naga es itu melirik semua orang sebelum menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, seperti yang diduga, kalian masih sama tak kenal takutnya seperti sebelumnya. Begitu naga es itu selesai berbicara, aura mengerikan keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah pedang panjang berwarna merah tua itu. Dengan suara retakan yang keras, pedang panjang berwarna merah tua itu hancur di tempat. Apa? Wajah Penatua Huo dan yang lainnya berubah. Orang harus tahu bahwa pedang panjang merah tua itu sebanding dengan senjata dewa berdaulat. Namun, pedang itu hancur oleh aura dewa naga es. Seberapa kuatkah naga es itu? Dengan suara keras, kastil kuno itu dengan tegas menyerah dalam pertarungan dengan pedang suci naga es dan menempatkan dirinya di atas Qin Fei Yang. Unteian aura dewa turun dan melindungi Qin Fei Yang. Suara mendesing. Pada saat itu, si kelinci kecil muncul sambil membawa ramuan ajaib kura-kura hitam. Kakak. Qin Fei Yang menatap kelinci kecil itu, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia benar-benar datang. Kelinci kecil itu melambaikan cakarnya dan menatap naga es itu. Dia terkekeh dan berkata, Aku tahu kamu sangat kuat, tapi jangan lupa bahwa ini adalah wilayah paman kelinci. Jelas sekali. Dia tidak asing dengan naga es. Naga es itu melirik kelinci kecil itu dan kemudian ke arah Qin Fei Yang. Dengan lambayan tangannya, kepala balai darah, tetua hai, pedang suci naga es, dan pengocok ekor kuda segera muncul di depannya. Kemudian, naga es memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pertempuran di antara kita belum berakhir. Setelah berkata demikian, naga es membawa Hai Tua, Hai Tua, dan dua senjata ilahi berdaulat lalu menghilang tanpa jejak. Saya juga. Melihat ini, Wakil Ketua Aliansi buru-buru menatap langit dan meraung. Namun, sudah terlambat. Dia bahkan tidak dapat menemukan bayangan. Sialan, sialan. Dia meraung dalam hatinya dan melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya sebelum berbalik untuk melarikan diri. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Para anggota Hall of Fame buru-buru menghentikannya. Kepala Bala Iblis, Tetua Huo, dan Cu Yun kembali sadar dan mengejar Wakil Kepala Aliansi dengan pedang merah mereka. Hanya Qin Fei Yang dan Kastil Kuno yang tetap tidak bergerak. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya rat-rat. Bahkan sekarang, dia masih belum memiliki kekuatan untuk melawan naga es. Kultivasi bajingan ini sudah mencapai tingkatan apa? All three, Big Brother akan kembali. Kalian bisa melanjutkan. Kelinci kecil itu tersenyum dan menghilang. Kembali. Tunggu sebentar. Qin Fei Yang terkejut dan segera menoleh untuk melihat kelinci kecil itu. Namun, kelinci kecil itu sudah menghilang. Titik. Sayang sekali. Alam Kura-Kura Hitam. Serigala bermata putih menyaksikan Tetua Hai dan Kepala Balai Darah diselamatkan oleh naga es. Matanya dipenuhi penyesalan. Tunggu. Mungkin orang itu akan kembali untuk menyelamatkan Sang Diakon Agung. Dengan kekuatan naga es, jika ia ingin memasuki alam Kura-Kura Hitam, bahkan Kastil Kuno pun tidak akan mampu menghentikannya. Tidak, saya harus bertindak cepat. Serigala bermata putih bergumam dan bayangan binatang emas meraung dari belakangnya. Itu benar. Itulah jiwa berjuangnya. Hem. Yetian, wanita berbaju hijau, naga hitam, luan api, naga api, dan Diakon Agung yang hampir mati terkejut. Mereka segera mengangkat kepala dan menatap jiwa pejuang Serigala bermata putih. Langsung. Ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka muncul dalam hati mereka. Naga hitam, luan api, tahan dia. Serigala bermata putih menunjuk ke arah Diakon Agung dan berteriak. Baiklah. Kedua binatang itu kembali sadar dan melepaskan aura mereka untuk memenjarakan Sang Diakon Agung. Kekuatan Super Ketiga, aktifkan. Serigala bermata putih meraung dan retakan muncul di antara alis jiwa pejuang. Kemudian, mata ketiga muncul. Itu adalah mata emas yang menyilaukan yang sama menyilaukannya dengan matahari. Tepat saat mata ketiga muncul, semua orang yang hadir, termasuk Teratai Api dan Putri Duyung, merasakan kekuatan hukum mereka keluar tak terkendali dari tubuh mereka. Kekuatan Super Ketiga Teratai Api dan Putri Duyung saling berpandangan. Satu-satunya kekuatan super yang mereka ketahui adalah Deprive Fighting Soul dan Deprive Chultivision. Sejak kapan kekuatan super ketiga muncul? Huala. Tiba-tiba, mata emas di antara kedua alis jiwa pejuang memancarkan cahaya suci yang menyerbu ke arah Diakon Agung bagaikan air pasang. Sang Diakon Agung menjadi bingung dan berjuang dengan panik. Ini karena dia dapat merasakan bahwa cahaya kemasan ilahi sedang menyedot kekuatan hukumnya. Namun, aura naga hitam dan api luan memenjarakannya dengan kuat. Dengan kondisinya saat ini, dia tidak dapat membebaskan diri. Akhirnya, cahaya ilahi kemasan menyelimuti Sang Diakon Agung. Mencabut. Mata serigala bermata putih dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan raungan rendah, cahaya kemasan dengan paksa menarik keluar aliran udara abu-abu gelap dari tubuh Diakon Agung. Ini. Putri Duyung dan teratai api terkejut ketika melihat ini. Inilah hukum kematian Diakon Agung. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kekuatan super ketiga serigala bermata putih adalah hukum perampasan? Ini terlalu kuat. Hilangkan jiwa berjuang, hilangkan kultifasi, dan sekarang hilangkan hukum. Mengapa orang ini tidak masuk surga? Melahap. Raungan serigala bermata putih itu terdengar lagi. Kemudian, cahaya ilahi kemasan berubah menjadi tangan emas besar, dengan kuat menggenggam hukum kematian Diakon Agung dan bergegas menuju mata emas di antara kedua alis jiwa perang. Pada saat ini, Sang Diakon Agung dapat merasakan bahwa dia telah kehilangan hukum kematian. Dia telah kehilangannya selamanya. Dia sangat marah. Hukum kematian adalah teknik terkuatnya dan dia kehilangannya begitu saja. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, apa yang bisa dia lakukan? Setelah kehilangan hukum kematian, dia tidak berbeda dari seorang dominator tingkat sempurna biasa. Pada saat yang sama, hatinya sekali lagi dipenuhi dengan keterkejutan. Ada kekuatan super seperti itu di dunia ini. Hukum perampasan. Ini lebih dari sekadar mengerikan. Sungguh menantang surga. Yetian dan wanita berpakaian hijau juga ketakutan. Mereka selalu mengira bahwa orang terkuat di alam kura-kura hitam adalah Kinfei Yang dan ilmuwan gila. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ada serigala yang bahkan lebih menakutkan daripada Kinfei Yang dan ilmuwan gila. Sebenarnya, bukan hanya mereka. Semua orang di alam awan langit memusatkan perhatian pada Kinfei Yang dan ilmuwan gila. Mereka tidak menganggap serius serigala bermata putih. Bahkan master balai iblis dan yang lain tidak melirik sedikit pun ke arah serigala bermata putih. Namun, mereka tidak tahu bahwa teknik serigala bermata putih adalah yang paling mengerikan. Mengesampingkan kemampuan bawaan ketiga, bahkan kemampuan bawaan pertama dan kedua sudah cukup untuk membuat siapapun gemetar ketakutan. Dalam sekejap mata, cahaya ilahi keemasan membawa hukum kematian di akon agung dan menyerbu ke mata emas jiwa pejuang. Masih ada langkah terakhir, fusi. Serigala bermata putih bergumam. Dengan sebuah pikiran, jiwa pejuang dengan cepat kembali ke tubuhnya. Kemudian, serigala bermata putih menghilang dari pandangan semua orang dengan wajah penuh kegembiraan. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling memandang. Kembalikan hukum kematian kepadaku. Setelah sang di akon agung sadar kembali, dia buru-buru meraung ke arah di mana serigala bermata putih menghilang. Dia tidak berguna. Bunuh dia. Suara serigala bermata putih terdengar di kejauhan. Dipahami. Naga hitam dan luan api juga terkejut dengan teknik serigala bermata putih. Mereka segera menganggap serigala bermata putih sebagai lawan yang tidak dapat diprovokasi. Kemudian, kekuatan hukum menyembur keluar dan memasuki kepala di akon agung. Dengan teriakan, kepala di akon agung meledak seperti semangka. Jiwa ilahinya yang terluka parah musnah di tempat. 3270. Wah! Melihat mayat tanpa kepala di tanah, yetian dan wanita berpakaian hijau tidak bisa menahan rasa mati rasa di kulit kepala mereka. Raja serigala ini bahkan lebih kejam dari Qin Fei Yang dan orang gila. Jika orang lain, mereka pasti akan berpikir apakah mereka harus mengambil raksasa yang begitu kuat untuk mereka gunakan sendiri. Tetapi raja serigala ini benar-benar membunuhnya tanpa ragu-ragu. Di luar, menghadapi para anggota Hall of Fame, Tetua Huo, Master Blood Hall, Chu Yun, dan Pedang Merah, wakil pemimpin tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Hanya dalam beberapa ronde, Lautki miliknya dihancurkan oleh Hall of Famers. Langsung, wakil pemimpin pun terjatuh di udara, wajahnya penuh keputusasaan. Meskipun kamu biasanya egois dan sombong, orang tua ini selalu memperlakukanmu sebagai teman. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar cukup gila untuk berkolusi dengan Blood Hall. Para anggota Hall of Fame menatap wakil pemimpin dengan pandangan getir. Sungguh memalukan bahwa aliansi penggarap nakal tidak akan pernah bisa menyingkirkannya dalam masa hidup mereka. Wakil pemimpin tidak mengatakan sepatah katapun. Dia menundukkan kepalanya dan sudah putus asa. Desir. Pada saat ini, Kinfei yang juga mendarat di samping Hall of Famers bersama kastilnya. Melihat wakil pemimpin saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dan bertanya, manfaat apa yang dijanjikan Blood Hall kepadamu. Wakil pemimpin masih pura-pura tuli. Apakah ada gunanya bagimu untuk berdiam diri seperti ini? Tahukah kau seberapa besar dampak tindakanmu terhadap aliansi penggarap nakal. Sekalipun kau tidak memikirkan aliansi penggarap jahat dan dirimu sendiri, bukankah seharusnya kau memikirkan Ye Tian? Apakah kamu tidak memikirkan betapa sakitnya hati Ye Tian ketika dia mengetahui hal ini? Kata Kinfei yang. Tatapan wakil pemimpin bergetar, dan akhirnya dia mengangkat kepalanya untuk melihat Kinfei yang, berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, aku tidak ingin mengatakan apapun lagi. Aku hanya memohon padamu untuk tidak memberi tahu Tian, R tentang ini. Sepertinya kamu masih peduli dengan Ye Tian. Kinfei yang tersenyum tipis. Dia adalah satu-satunya keturunan keluarga Ye Ku. Dan dia tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kau harus percaya padaku. Ini kesalahanku. Jangan libatkan dia. Wakil ketua aliansi tampak memohon di wajahnya. Aku tahu ini tidak ada hubungannya dengan Ye Tian. Lagipula, aku tidak akan melampiaskan amarahku pada Ye Tian. Namun, apakah kita harus memberitahunya atau tidak, itu bukan lagi sesuatu yang dapat kita kendalikan, karena dia sudah mengetahuinya. Kata Kinfei yang. Apa? Tubuh wakil ketua Sekte menegang. Kinfei yang melambaikan tangannya, dan Ye Tian, wanita berpakaian hijau, dan naga api segera muncul di sampingnya. Tian, R. Dan Dan. Naga api. Mata wakil ketua aliansi bergetar saat dia melihat dua manusia dan binatang buas itu. Kinfei yang berkata ringan, apakah kamu masih ingat dua teman yang ku jemput di Pulau Awan Langit? Mungkinkah mereka? Wakil ketua aliansi merasa bingung. Itu benar. Naga api itu mengikutiku dalam wujud seekor ular kecil. Kau melihatnya di Pulau Awan Langit. Namun, tahukah kamu mengapa aku ingin Ye Tian tinggal di dunia kura-kura hitam dan menyaksikan semuanya dengan matanya sendiri? Kinfei yang bertanya. Wakil ketua aliansi menggelengkan kepalanya. Belum lagi wakil ketua aliansi, bahkan tetua Huo dan Ye Tian sendiri tidak mengetahui rencana Kinfei yang. Kinfei yang menarik napas dalam-dalam dan menatap wakil ketua aliansi. Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk memulai lembaran baru. Apa? Semua orang segera menatap Kinfei yang mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Wakil ketua aliansi telah melakukan begitu banyak kesalahan dan dia masih ingin memberinya kesempatan. Ada dua alasan mengapa saya melakukan ini. Pertama, Ye Tian. Saat itu, selama pertempuran di kota Laut Angin, aku mengagumi Ye Tian dan merasa bahwa dia adalah orang baik. Nanti, di ibu kota aliansi dan Aula Agung, meskipun aku berpura-pura saat bersamamu, aku bersikap tulus saat bersama Ye Tian dan aku memperlakukannya sebagai teman. Aku tidak ingin dia kehilangan kamu, kakeknya, karena kamu adalah satu-satunya keluarganya di dunia ini. Kedua, meskipun kamu egois dan ambisius, setelah menghabiskan waktu bersamamu, aku menemukan bahwa kamu cukup baik terhadap orang-orang di sekitarmu. Terutama kakak senior Feng Xi dan aku. Apapun yang kami butuhkan, kau akan memberikannya. Kamu bahkan memberi kami benda ilahi legendaris yang bahkan tidak dimiliki Ye Tian. Dapat dilihat bahwa kamu dengan tulus merawat kami dan peduli pada kami. Sejujurnya, terkadang saya cukup tersentuh. Sama seperti ketika Zhang De Yuan menyergapku, aku hanya perlu mengirim pesan, dan kamu segera datang membantuku. Kakak senior Feng Xi juga mengajarinya hukum kematian saat dia memintamu mengajarinya hukum kematian. Kalau tidak, kakak senior Feng Xi tidak akan mampu memahami hukum kematian kelima dengan begitu cepat. Jadi, kesampingkan dendam pribadi di antara kita, aku tetap menghormatimu. Kata Qin Fei Yang. Hormati aku. Wakil ketua aliansi bergumam. Dia tidak pernah menyangka Qin Fei Yang akan mengatakan hal seperti itu. Sebenarnya, tidak ada dendam pribadi di antara kita. Semua ini dikendalikan oleh Blood Hall. Jika aku tidak salah, syarat agar kau mau bekerja sama dengan Blood Hall adalah kastil kuno, kan? Tapi pernahkah kau memikirkannya? Bahkan jika kau membunuhku, apakah balai darah benar-benar akan memberimu kastil kuno itu? Terus terang saja, mereka hanya memanfaatkanmu. Misalnya, saat mereka melarikan diri kali ini, apakah mereka peduli dengan hidup atau matimu? Sama sekali tidak. Karena di mata mereka, kamu sudah terbongkar dan tidak lagi berharga. Kamu setara dengan umpan meriam. Qin Fei Yang menghela nafas. Wakil ketua aliansi terdiam karena kata-kata Qin Fei Yang membuatnya sangat malu hingga ia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Kakek, semua orang pernah berbuat kesalahan, tapi tidak apa-apa asal mereka tahu kesalahannya dan bisa berubah. Qin Fei Yang sudah begitu murah hati. Bisakah kamu tidak bersikap keras kepala? Ye Tian juga buru-buru memberi saran. Ya, kakek Ye. Meskipun aku juga tidak menyukai Qin Fei Yang, apa yang dikatakannya kali ini masuk akal. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri dan aliansi penggarap jahat, kamu harus memikirkan Saudara Ye Tian. Apakah kamu tahu, jika masalah ini tersebar, bagaimana dunia akan membicarakan Saudara Ye Tian di belakangnya? Aku khawatir bukan hanya orang luar saja, tetapi juga orang dalam aliansi penggarap jahat akan menunjuk punggung Saudara Ye Tian dan mengutuknya. Pikirkanlah, betapa kejamnya hal ini terhadap Saudara Ye Tian. Saat itu, dia akan merasa rendah diri dan menyerah pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya saat bertemu orang. Hidupnya bisa hancur begitu saja. Wanita berpakaian hijau itu juga membujuknya dengan alasan dan emosi. Mendengar perkataan itu, wajah Wakil Ketua Aliansi menjadi semakin pucat. Master Hall of the Exalted melirikin Fei Yang dan dua orang lainnya. Ia menatap Wakil Master Aliansi dan mendesah. Aku juga percaya bahwa kalian dibutakan oleh keserakahan sesaat. Selama kalian bertobat sekarang, aku akan memaafkan kalian. Saya, Wakil Ketua Aliansi memandang sekelompok orang itu dan tidak dapat menahan air mata. Apakah kamu tahu, di tempat lain, aku punya tuan. Pada awalnya, situasi antara aku dan dia sebenarnya mirip denganmu. Namun kemudian, aku menyentuhnya dengan ketulusanku. Sekarang, dia bukan hanya tuanku, tetapi juga keluarga yang paling aku sayangi. Jadi, aku harap kita bisa memiliki hubungan seperti ini sekarang. Mari kita lupakan masa lalu dan saling bergantung. Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan mengulurkannya di depan Wakil Ketua Aliansi dengan senyum tulus di wajahnya. Jadilah sandaran satu sama lain. Wakil Ketua Aliansi bergumam. Tersentuh. Tentu saja. Bahkan orang yang berhati batu pun akan luluh saat mendengar kata-kata ini. Tetapi, jika sesuatu sudah dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Terima kasih atas pengampunanmu. Tapi aku minta maaf. Aku sudah berdosa besar sehingga aku tidak layak lagi menjadi tuanmu, kakekmu, dan Wakil Ketua Aliansi penggarap jahat. Wakil Ketua Aliansi menundukkan kepalanya. Wajahnya sudah dipenuhi tekat untuk mati. Penatua Huo mengangkat alisnya dan berkata, Pak Tua Ye, para junior ini sudah memaafkanmu. Mengapa kau masih berdiri di sana? Kamu tidak mengerti. Wakil Ketua Aliansi mengangkat kepalanya dan menatap Tetua Huo. Dia berteriak, bukan saja aku dibutakan oleh keserakahan, aku bahkan membunuh cucuku sendiri. Aku bahkan menyerang muridku sendiri dan melakukan sesuatu yang bahkan lebih tidak termaafkan. Cucu yang dia maksud tentu saja bukan Ye Tian melainkan Ye Yuan. Apa itu? Penatua Huo merasa curiga. Wakil Ketua Aliansi tidak menjawab. Dia menundukkan kepalanya lagi dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Qin Fei Yang mengamati Wakil Ketua Aliansi dan berkata, Anda sedang berbicara tentang Ketua Aliansi dan orang tua Naga Api, kan? Mendengar ini, Wakil Ketua Aliansi segera mengangkat kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Hilangnya mereka sebenarnya ada hubungannya denganmu. Qin Fei Yang menghela nafas. Ketika Naga Api mendengar kata-kata Qin Fei Yang, dia segera bergegas ke Wakil Ketua Aliansi dan berteriak dengan marah di mana mereka sekarang. Apa yang kau lakukan pada mereka? Wakil Ketua Aliansi menundukkan kepalanya lagi. Beritahu saya. Naga Api meraung. Kakak, tenanglah. Qin Fei Yang segera maju untuk menenangkannya. Bagaimana kau mengharapkanku untuk tenang sekarang? Naga Api itu meraung dan menamparkan kepala Wakil Ketua Aliansi dengan cakarnya. Aliran darah segera mengalir keluar. Berhenti. Ye Tian juga bergegas dan berdiri di antara Naga Api dan Wakil Ketua Aliansi. Dia menatap Naga Api dan berkata, Aku akan menanggung kesalahan kakekku. Bunuh aku. Tian, R. Tatapan Wakil Ketua Aliansi bergetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap punggung Ye Tian. Dia sebenarnya ingin cucunya sendiri menanggung kesalahan atas dosa-dosanya. Dia merasakan lebih banyak rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Kau pikir aku tidak berani? Naga Api menatap Ye Tian dengan niat membunuh di matanya. Setelah bertahun-tahun bersama, aku tidak pernah meragukan keberanianmu. Aku hanya ingin menebus dosa kakekku. Kakak Naga Api, aku selalu menganggapmu sebagai saudaraku. Aku mohon, tolong bunuh aku dan maafkan kakekku. Setelah Ye Tian selesai berbicara, dia langsung berlutut di depan Naga Api. Tian Er. Melihat Ye Tian benar-benar berlutut di hadapannya, Wakil Ketua Aliansi langsung menangis. Rasa bersalah di hatinya semakin kuat. Dia menatap Naga Api dan berkata, ini semua salahku. Aku bersedia menggunakan hidupku untuk membayar utangku. Setelah berkata demikian, dia menepuk puncak kepalanya. Kakek. Ye Tian menoleh dan langsung menggertakkan giginya. Namun, pada saat inilah Qin Fei Yang meraih pergelangan tangan Wakil Ketua Aliansi dan menggelengkan kepalanya. Setiap kesalahan dapat diperbaiki. Mengapa kamu ingin bunuh diri? Lagi pula, bisakah kamu benar-benar membebaskan hatimu dengan melakukan ini? Tubuh Wakil Ketua Aliansi bergetar hebat. Ia menundukkan kepalanya dan menangis dengan getir. Dosa apa yang telah kulakukan? Qin Fei Yang menghela nafas dan melepaskan tangan Wakil Ketua Aliansi. Ia menatap Naga Api dan berkata, Saudaraku, jangan cemas. Mari kita tanyakan dengan jelas terlebih dahulu. Naga Api itu menatap Wakil Ketua Aliansi yang sedang memeluk kepalanya dan menangis dengan sedih. Kemudian, dia menatap Ye Tian yang wajahnya dipenuhi rasa sakit. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tampak sangat lelah. Silakan bertanya. Qin Fei Yang juga menghela nafas lega. Ia berjongkok di kehampaan dan menatap Wakil Ketua Aliansi. Ia tersenyum dan berkata, Tuan, kami tidak takut membuat kesalahan. Kami takut tidak berani menghadapinya setelah membuat kesalahan. Anda bukan orang biasa. Anda adalah Wakil Ketua Aliansi dan orang penting di Benua Timur. Terima kasih telah menonton!